Pahlawan padang rumput jilid tiga. Sementara itu di belakang terdengar pula bunyi tambur perang yang gemuruh, seperti kedua belah pihak sedang saling kejar-mengejar. Dalam keadaan yang genting itu, dari samping sana tiba-tiba telah menerjang datang empat orang penunggang kuda dengan cepat. Berturut-turut N. Y. O. Hun Cong melepaskan dua anak panah dengan maksud memanah orang yang mengepalai, tetapi orang itu ilmu menunggang kudanya. Ternyata sangat mahir, dengan memiringkan tubuhnya ke samping dan menerobos lewat di bawah perut kuda, segera ia telah balik kembali di atas kudanya. Kedua panah yang dilepaskan ternyata luput semua. Orang sendiri seru Hwi Angkin tiba-tiba. Waktu Hun Cong menegas, barulah ia mengenali mereka itu adalah empat jago dari suku Xinjia yang semalam bertanding dengan Hwi Angkin. Cepat laksana angin keempat jago penunggang kuda itu segera sudah menerjang datang. Kami sudah terkurung oleh musuh, kalian lekas ikut bersama kami menerobos keluar teriak mereka. Salah seorang dari keempat jago itu segera menarik Hwi Angkin ke atas kudanya dan segera menerjang keluar ke sana lagi. N. Y. O. Hun Cong dan Asta cepat melompat naik ke kuda yang tadi mereka rebut dan segera ikut menerjang, tetapi mereka sudah telanjur terpotong pula oleh tentara Boan. Hun Cong lihat keempat penunggang kuda itu sudah berkumpul kembali dengan suku mereka yang berjumlah 200 orang lebih. Walaupun di belakang ada yang mengejar, tapi ada banyak harapan untuk bisa lolos, maka ia bersama Asta segera melakukan perlawanan dan bertempur mati-matian. Tidak seberapa lama, Asta terluka dan lantas tertawan oleh tentara Boan. Hun Cong sendiri pun tidak urung terluka pundaknya. Sesaat kemudian ia mendengar suara jeritan ngeri korban pertempuran di sana-sini, agaknya kepala-kepala suku sudah datang dengan bala bantuannya. Sementara itu terdengar suara orang memanggil tanpa henti-hentinya, Hamaya Engkau ada di mana kiranya mereka masih belum tahu kalau Hwi Angkin sudah ditolong keempat orang penunggang tadi, maka mereka masih terus mencarinya. Kepala suku Tahsan, Pahla, dari jauh sudah melihat Ten Yeo Hun Cong, akan tetapi tidak dapat mendekat karena terhadang oleh serda Dubuan. Kala itu, pertempuran di padang rumput berlangsung dalam keadaan gaduh. Dalam pada itu Hun Cong melihat di tengah pasukan Boan berkibar bendera pengenal nilan Chiang Kun, pikirnya, eh, kiranya orang ini juga sudah datang. Baru ia berpikir, mendadak pundaknya terkena bacokan lagi. Lekas N Yeo Hun Cong balik menyerang, telapak tangannya telah membuat roboh beberapa orang, pedang pendeknya terus melindungi tubuhnya. Pertempuran yang ganduh makin memuncak, suara pertempuran makin hebat, suara jeritan ngeri saling bunuh-membunuh pun makin mengerikan. Sekonyong-konyong kedudukan tentara Boan menjadi kacau, berpuluh ribu serdadunya mendadak mundur dengan cepat seperti arus air. Dalam keadaan demikian walaupun N Yeo Hun Cong memiliki kepandayan yang luar biasa, tapi berada di tengah-tengah lautan manusia, tak dapat ia menahan banjirnya arus manusia itu, terpaksa ia pun ikut terbawa mundur. Saat impara serdadu Boan hanya ingat lekas melarikan diri, mereka sudah tak peduli lagi bahwa di antara pasukannya sendiri masih tersembunyi seorang musuh. Serdadu-serdadu yang mundur serupa datangnya ombak yang beruntun mendampar, malahan tiada seorang pun yang mencoba mengurung atau hendak menghantamen N Yeo Hun Cong. Dalam pertempuran yang ganduh itu, kuda N Yeo Hun Cong telah roboh binasa terkena panah, sekuatnya ia melompat bangun, dengan lengannya yang kuat ia dapat menyambar beberapa serdadu musuh, tetapi ia masih tidak mampu keluar dari kepungan, masih terus terbawa arus pasukan yang sedang mundur. Karena kalah itu, tubuhnya tak terasa harus ikut berlari tanpa bisa menguasai diri lagi. Dalam keadaan begitu, tiba-tiba di antara pasukan Boan muncul seorang yang berteriak kepada kawan-kawannya, bala bantuan kita selekasnya akan datang, dilarang mundur, yang melanggar akan dihukum mati. Akan tetapi seketika mana bisa terhenti, ada beberapa serdadu yang bermaksud berhenti, namun mereka jadi tergencat dan terbawa lari lagi oleh datangnya pasukan yang mundur dari depan. N Yeo Hun Cong mengeluh bakal celaka dan terpaksa berlari, tiba-tiba ia melihat bendera tanda kebesaran Milan Chiang Kun berkibar di samping sana. Tertampak Milan Siu Kiat yang naik seekor kuda bagus dengan dikawal rapat sedang membentak dan berteriak-teriak. Dalam keadaan sedemikian ributnya, sudah tentu orang tidak mengerti apa yang diteriakannya. Tiba-tiba Milan Siu Kiat dapat melihat wajah N Yeo Hun Cong juga, ia terkejut. Kudanya segera dibelokan dan menerjang ke arah Hun Cong, beberapa serdadu segera rubuh diterjangnya. Waktu tangannya diayunkan maka beberapa anak panah bagaikan kilat sudah menyambar ke muka Hun Cong. Hun Cong yang terdesak di antara rombongan orang yang berjubel-jubel im tidak bisa berkelit, ia coba mengegus sedisanya tetapi tidak urung bahunya sudah terkena satu anak panah. N Yeo Hun Cong masih bisa menenangkan pikiran dan mengumpulkan tenaganya, Kedua tangannya segera meraih dua orang serdadu boan terdekat terus dilemparkan ke arah Milan Siu Kiat. Keruan kuda Milan Siu Kiat terperanjat dan membeda menerjang ke samping, pengawal Milan Siu Kiat berduyung-duyung mengikuti panglimanya, tetapi N Yeo Hun Cong sendiri tetap terbawa mundur oleh arus pasukan yang kalah. Sebentar saja bendera tanda kebesaran pun makin mendekat dan tinggal berjarak dua tiga puluh depa. Lewat sebentar pula, Hun Cong merasakan bahunya pegau kaku, ia berpikir, apakah tadi terkena panah beracun? Dalam keadaan yang ribut ia sempat merogoh sakunya dan mengeluarkan sebutir pik lintan, pil itu pun segera ditelannya. Meskipun begitu ia masih merasa dadanya muak dan kedua kakinya pun mulai lemas. Pada saat itu, jika umpama ia lengah sedikit saja pasti akan mati terinjak-injak oleh pasukan yang sedang mendesak mundur itu. Aku tak boleh mati, saudara-saudara dari bangsa Kazak belum aku temukan. Aku tak boleh mati begitu teriaknya dalam hati. Tekadnya itu seperti mendatangkan satu kekuatan besar pada dirinya, ia segera berlari lebih kencang lagi. Pasukan yang mundur itu mulai tersebar, mulai terpencar menjadi kelompok-kelompok yang berusaha melarikan diri, arus manusia yang menekan segera terasa berkurang. Hun Cong mengambil kesempatan itu untuk melepaskan diri, ia terus berlari menuju ke tempat yang tidak banyak orangnya, la lari dan lari terus. Ia tak tahu sudah berlari berapa lama, tiba-tiba ia melihat di depan ada satu bidang tanah cekung, di dalamnya seperti ada suara orang dan kuda. Apakah ada juga pasukan yang bersembunyi di sini demikian pikirnya. Tetapi kala itu N.Y.O. Hun Cong sudah tidak dapat berpikir lebih banyak lagi, ia meloncat ke dalamnya, dan ketika ia hendak melompat naik ke atas bukit di atasnya, sekonyong-konyong kedua kakinya menjadi lemas, tulang-tulang seperti hendak retak, baru saja ia melompat beberapa tindak ia sudah terjatuh lagi. Namun Hun Cong masih belum pingsan, ia masih mengerti itu adalah karena terlalu banyak menggunakan tenaga, maka badannya tak tahan. Ditambah pula terluka oleh panah beracun, otot dagingnya menjadi kaku, ia merangkak naik ke tengah beberapa batu cadas yang mengelilinginya dan duduk bersila, ia telan lagi sebutir piklingtan. Piklingtan ini berguna sekali untuk luka dalam dan juga bisa menghilangkan racun, hanya kalau habis menelan harus duduk tenang. Tadi N.Y.O. Hun Cong berlari dengan kencang, sebenarnya sangat bahaya, beruntung dia punya tenaga dalam cukup tinggi, dengan memaksakan dirinya. Menahan serangan racun sehingga tidak sampai menyebar, maka tidak begitu berbahaya baginya. Kini setelah semangat dan tenaganya habis, tentu tak boleh bergerak semanya lagi. Setelah N.Y.O. Hun Cong duduk, dengan pedang pendeknya ia mengiris bahunya yang terluka, ia menekan dan memijik dengan jarinya, segera darah hitam kental mengalir keluar, setelah mengalir kira-kira secangkir baru menyusul keluar darah merah. Jahat sekali kata Hun Cong dalam hati sambil membungkus lukanya dengan sobekan bajunya. Saat ini darah yang terkena racun sudah keluar, tetapi tenaga dan semangatnya belum pulih. Hun Cong bersemedi sebentar, ia mencoba menyembuhkan diri dengan KHI Kang. Tolonglah aku, Tian. Janganlah ada orang lain yang datang doanya dalam hati. Dengan tenang N.Y.O. Hun Cong duduk mengumpulkan tenaga dan melancarkan aliran darah, terhadap urusan di sekitarnya seakan-akan tidak mau tahu dan juga tidak mau melihat. Entah sudah lewat berapa lama, ia merasa tenaganya sudah pulih dan perutnya panas, ia mengerti sudah tidak berbahaya lagi. Barulah kemudian ia berdiri. Ia memandang sekelilingnya, keadaan sudah jauh malam, angin meniup silir-semilir, di sekitar lembah gunung ini sunyi-senyap, satu bayangan orang pun tidak ada, kedua pihak pasukan masing-masing entah sudah berada di mana. N.Y.O. Hun Cong coba menggerakkan otot miangnya, ia merasa selain tenaga agak kurang sedikit, lain-lainnya sudah pulih seperti biasa. Tiba-tiba ia teringat tadi waktu ia melompat ke dalam cekungan tanah, seperti ada suara orang dan kuda. Entah apakah masih berada dalam cekungan tanah? Kawan atau lawan, ini perlu dilihat terlebih jelas. Maka ia lantas mencabut pedangnya dan melompat naik ke atas bukit sana, ia melihat lembah di bawah bukit itu, rumput alang-alang panjangnya melebih tinggi orang dewasa, di antara tumpukan rumput sana ada sebuah kereta yang tampaknya sudah rusak. N.Y.O. Hun Cong coba mendengarkan, ia tengkurat ke tanah, tiba-tiba ia mendengar suara orang yang sudah pernah dikenalnya. Jangan kau coba-coba mendekati aku terdengar suara bentakan. Ketika dipertegas lagi N.Y.O. Hun Cong menjadi terperanjat sekali. Bukankah ini suara Nilan Minghui? Lekas Hun Cong melompat keluar. Ia lihat di samping kereta rusak itu ada dua orang laki-laki yang berbadan tegap sedang menggertak seorang wanita muda yang ada di atas kereta. Pikir Hun Cong, ilmu silat Nilan Minghui pun tidak terlalu rendah, mengapa ia bisa diancam oleh orang, apakah seperti aku, karena ia terluka? Lah menjadi sangsi, terdengar pula seorang di antara mereka telah berteriak lagi, kau Nona kecil ini, sungguh tidak tahu kebaikan dan keburukan, kau sudah menjadi tawanan kami, kau harus menuruti kemauanku, kami tidak hendak membunuhmu dan juga tidak ingin memukulmu, mengapa kau masih berteriak-teriak? Hektometer, siapa berani coba-coba mendekatiku segera akan ku beri sekali tusukan, demikian Nilan Minghui mengancam. Kamu jangan kira aku tak dapat bergerak, jika kamu berani mendekat, lihat saja kalau aku tak membunuh kamu. Tetapi kedua orang itu telah bergelak ketawa. Sungguh tidak nyana, seorang Nona kecil seperti kau ini berani omong begitu besar, kata mereka. Saat itulah N.Y.O. Hun Cong melompat keluar dengan tiba-tiba. Semula kedua orang itu agak kaget, tetapi mereka segera maju untuk mencegat Hun Cong. Siapa kau bentak mereka berbareng? N.Y.O. Hun Cong lihat mereka berdua ini berdandan seperti suku bangsa Uyghur dan badan mereka masih berlepotan darah. Kalian dari kelompok suku mana? Kenalkah pada Huyangkin Hun Cong balas pertanyaan. Kedua orang itu agak terperanjat demi melihat kera berpakaian N.Y.O. Hun Cong. Apakah kau pengikut Huyangkin? Tanya mereka lagi dan dijawab Hun Cong dengan mengangguk-angguk. Kami adalah dari suku Kedar, aku tahu Huyangkin telah menjadi bengcu dari daerah selatan, cuma tempoh hari kelompok kami belum ikut berkumpul di sana, tutur orang yang menjadi pimpinannya itu. Kalau kalian semua adalah pejuang dari daerah selatan sini, maka kita adalah kawan sendiri, lepaskanlah nona ini kata N.Y.O. Hun Cong. Sementara Im Nilan Minghui telah mengenali siapakah pemuda yang sedang berbicara membela dirinya ini. Segera ia berseru pula kepada N.Y.O. Hun Cong dalam bahasa Han, N.Y.O. Tai Hiap. Usirlah kedua orang ini, katanya. Sudah tentu kedua orang itu tak mengerti apa yang dikatakan Im. Mereka lantas bertanya kepada N.Y.O. Hun Cong. Bagaimana? Apakah kau kenal dia? Kau adalah kawan Panglima Boan Tegur mereka. Tetapi N.Y.O. Hun Cong geleng-geleng kepala. Aku adalah kawan Huy Angkin, juga sahabat nona ini, kalian jangan menahan dia sahurnya. Orang yang menjadi kepala tadi tiba-tiba tertawa menyindir. Kau menakut-nakuti aku dengan nama Huy Angkin? Hektometer, kau mengerti aturan atau tidak? Katanya, ia adalah tawanan kami, sekalipun Huy Angkin yang datang sendiri pun ia tak bisa menyuruh kami melepaskan dia. Hektometer, agaknya kau juga telah suka padanya bukan? Terus terang aku juga menginginkan dia menjadi istriku, sedang saudara ini menginginkan kereta dan senjatanya, kau datang belakangan, maka tiada bagianmu. N.Y.O. Hun Cong terkejut mendengarnya. Tiba-tiba ia teringat bahwa rakyat gembala di padang rumput, dulu sering karena berebut tanah menggembala dan sumber air lantas saling bertempur. Menurut peraturan pada suku bangsa itu, apabila ada lawan yang tertawan, maka ia dipaksa membudak pada yang menang, siapa yang menangkap tawanan Im terserah pada keputusannya. Belakangan setelah tentara Bu Anjing datang, persatuan di antara suku-suku bangsa agak bertambah erat, soal saling bunuh sudah jauh berkurang, tetapi hanya soal tawanan masih belum ada pembatalan yang jelas. Kini kedua orang ini mengemukakan peraturan yang sudah turun-temurun itu, sesaat N.Y.O. Hun Cong berbalik menjadi bingung dan tak bisa menjawab. N.Y.O. Hun Cong, mengapa kau tidak bantu aku mengusir mereka teriak nilan Ming Hui, apakah kau hendak mempedai aku bersama mereka? Ada aku di sini, mereka tidak dapat mencelakaimu, kau tak usah takut seru Hun Cong. Tetapi belum habis perkataannya, kedua orang Im sudah hendak menubruk ke atas kereta. Dengan cepat Hun Cong mengulurkan kedua tangannya, dengan enteng dia tarik mereka turun kembali. Apa maumu bentak kedua orang itu dengan gusar dan berbareng membacok dengan goloknya? N.Y.O. Hun Cong kembali mengulurkan tangannya dan menjepit dengan kedua jarinya, segera sisi belakang golok sudah terjepit, Orang Im dengan sekuat tenaga hendak menarik kembali senjatanya, tetapi tetap saja tidak berhasil. Nanti dulu, kata Hun Cong, sebaiknya kalian memandang diriku dan melepaskan dia, akan ku beri kalian masing-masing 10 ekor kuda. Kau ini siapa? Mengapa harus melihatmu kamu bentak orang yang satunya lagi? Aku datang dari sebelah utara, namaku N.Y.O. Hun Cong, apakah kamu tidak pernah mendengarnya kata N.Y.O. Hun Cong dengan tersenyum? N.Y.O. Hun Cong mengira setelah mereka mendengar namanya, sedikitnya akan memberi muka padanya, tidak terduga setelah kedua orang itu agak terperanjat, mereka bahkan terus bergelap tertawa. Kau betul-betul adalah N.Y.O. Hun Cong tanya yang seorang, N.Y.O. Hun Cong telah membantu orang Kazak bertempur selama beberapa tahun, lebih-lebih ia harus tahu aturan, jika soal benar dan salah pun tidak bisa membedakan, buat apalagi kami berperang? Kau telah menyaruh sebagai orang yang bernama N.Y.O. Hun Cong bentak seorang yang lain lagi, N.Y.O. Hun Cong mana bisa datang ke sini seorang diri? Aku melihat kau begitu rapat dengan Putri Panglima Boan ini, bahasa yang dipakai entah bahasa Han atau Boan Chiu, terang kau adalah sahabat lamanya. Hektometer, kau tentu adalah mat-mat musuh. N.Y.O. Hun Cong menjadi gusar dan gugup, ia mengerti peraturan tentang tawanan di padang rumput memang buruk sekali, sejak lama N.Y.O. Hun Cong sudah berpikir hendak mencari jalan membantu mereka menghilangkan kebiasaan jelek itu, akan tetapi sesuatu kebiasaan umumnya tidaklah gampang dirombak begitu saja dalam waktu singkat. Lagi pula ia sedang disibukan dengan perlawanan pada tentara Boan, maka hingga kini ia masih belum sempat mengemukakannya, kini bila hendak menerangkan pada kedua orang ini, seketikapun kiranya takkan bisa bikin mereka mengerti. Selagi N.Y.O. Hun Cong tertegun, tiba-tiba mereka merontak melepaskan tangannya terus menubruk pula ke arah nilan Minghui. Dalam keadaan tak terduga itu, Hun Cong terpaksa mengambil dua potong kerikil dan lantas ditimpukan. Keruan kedua orang itu mengeluarkan suara jeritan, aduh, mereka sudah tertimpuk ke nasiku kakinya tempat hiatu atau jalan darah, mereka terus berlutut tanpa bisa berkutik lagi. Dan selagi Hun Cong hendak maju, tiba-tiba terdengar dua suara jeritan ngeri, kedua orang tegap itu sudah bergelimpangan di tanah, darahnya munkrat membasai tanah. Ternyata waktu nilan Minghui melihat kedua orang ini menubruk maju dan N.Y.O. Hun Cong ternyata tidak mencegah, ia menjadi gusar sekali, maka dengan cepat ia timpukan dua buah pisaunya. Kedua orang itu telah tertutup hiat sonnya oleh N.Y.O. Hun Cong, sudah tentu tidak dapat berkelit lagi, maka semua tertusuk tepat pada hulu hatinya oleh pisau terbang itu. Kejadian itu berlangsung secepat kilat, karena N.Y.O. Hun Cong menjadi tercengang sejenak tetapi ia segera mendekati si gadis. Minghui, mengapa kau begitu ringan tangan demikian tegurnya? Tetapi nilan Minghui sudah menangis terseduh-seduh. Kiranya hatimu adalah begitu, orang lain hendak merampas aku untuk dinodai, kau bukannya membela tetapi malah menyalahkan aku teriaknya. Hari Hun Cong menjadi lemah oleh tangis dan ratapan Minghui. Pikirnya, dia menjaga diri, aku memang tak bisa menyalahkan dia. Maka ia lantas naik ke atas kereta, ia mengusap air matusi nona dengan lengan bajunya. Ia lihat rambut Minghui kusut bertebaran dan mukanya penuh kotoran darah. Apakah kau terluka tanyanya? Saat itu, nilan Minghui seperti telah bertemu dengan sana keluarganya, tiba-tiba ia menjatuhkan dirinya ke bau N.Y.O. Hun Cong sambil menangis terseduh. Ya, aku terluka, pundaku panaskah ku rasanya, lekas kau periksa, apakah sudah terkena senjata rahasia beracun sahutnya kemudian. Dalam keadaan begitu, N.Y.O Hun Cong tidak bisa tinggal diam, ia lantas mengusap kering noda darah di muka si gadis. Kau telah membunuh orang sampai terciprat begitu banyak darah, sahurnya. Ya, aku kan harus menyelamatkan jiwaku, kalau aku tidak membunuh, tentu akulah yang akan dibunuh. Mengapa kau masih belum memeriksa lukaku, aku telah terkena senjata rahasia perempuan setan itu, kata nilan Minghui menerangkan. Hati N.Y.O Hun Cong saat itu ruat sekali, ia ragu-ragu, ia mengerti orang yang dibunuh nilan Minghui pasti adalah pejuang-pejuang dari rakyat Gembala, apakah ini bukan berarti gadis ini adalah musuhnya. Tetapi ia pernah menolong jiwanya, lagi pula orang yang ada di hadapannya sekarang ini adalah gadis yang harus dikasihani. Namun bila ia berpikir pula, dalam keadaan perang yang gaduh seperti ini susah menanggung bahwa orang tidak akan membunuh, karenanya ia hanya bisa menghela nafas panjang. Apakah kau datang bertempur membantu ayahmu tanyanya kemudian? Maukah kau merawat aku lebih dulu? Kau sedikit pun tidak sayang padaku, sebentar kalau racun menjalar aku tentu bisa mampus, sahut Minghui. Hun Cong menurut, segera ia memeriksa lukanya, tetapi ia tidak melihat ada darah, ia menggunakan pedang pendaknya untuk merobek sedikit baju di pundak orang, maka terlihat pundaknya sudah hitam bengkak. Ha, ternyata betul kau telah terkena jarum beracun serunya kaget. Ia lekas keluarkan dua butir pil pikling tan dan menyuruh Minghui lekas menelan. Dapatkah kau menahan sakit ia bertanya lagi? Apa tanya nilan Minghui dengan tidak mengerti? Jarum beracun ini harus diambil dengan batu semberani, tetapi di sini tidak ada benda itu, maka kalau hendak mengobati harus dicabut dahulu, kata N.Y.O. Hun Cong. Kau boleh mencabutnya, aku sanggup menahan sakit, sahut nilan Minghui. Maka dengan tangan kirinya, Hun Cong menahan pundak orang. Karena jaraknya terlalu dekat, segera tercium bau wangi yang merangsang hidung, tempat di mana tangannya memegang adalah daging yang empuk menarik. Ini adalah untuk pertama kalinya N.Y.O. Hun Cong dekat dengan perempuan. Keruan hatinya tergoncang, ia lekas membelah sedikit kulit dagingnya. Setelah menemukan jarum beracun Im, ia jepit dengan jarinya lantas dicabut. Beruntun ia mencabut tiga jarum perak. Ia memijit pula darah yang beracun supaya keluar dan membungkus lukanya dengan sobekan baju. Kau boleh tiduran dulu, ujar Hun Cong kemudian. Tetapi ia menjadi terkejut demi menegasi ketiga jarum ini. Senjata rahasia beracun yang kecil sekali ini kalau bukan orang yang L.W.E. Kangnya sudah sempurna betul tidak mungkin bisa menggunakannya. Sebenarnya siapakah gerangan penyerangnya ini? Selagi ia hendak bertanya, tiba-tiba nilan Minghui sudah bicara sendiri. Sebenarnya aku mengikuti ayah pindah bersama pasukannya dan bermaksud kembali ke kota Ili. Tetapi di tengah jalan kami melihat ada tanda api. Begitu ia menerangkan, ayahku membawa tentaranya lantas memburu ke sini. Karenanya aku juga harus ikut kemari. Tak terduga begitu sampai di sini, segera mengalami pertempuran yang ganduh itu, aku bertemu dengan empat orang penunggang kuda, aku berhasil membunuh dua di antara mereka, tetapi di antara mereka terdapat seorang perempuan, ia telah menggerakkan tangannya sekali dan aku lantas terluka olehnya. Mendengar penuturan ini, air muka N.I.O. Hun Cong tiba-tiba berubah. Hui Angkin serunya tiba-tiba. Hui Angkin tanpa tertahan nilan Minghui pun ikut berteriak. Kau kenal dia tanyanya lagi. To aku, balaskanlah dendamku ini. Sementara itu sambil berkata dengan manja, kepalanya sudah diletakkan di pangkuan N.I.O. Hun Cong. Panggilan yang tadinya tai hiap kini pun sudah berubah menjadi to aku atau kakak, dengan setengah gusar dan setengah heil mania mengucapkan kata-katanya tadi. Tetapi N.I.O. Hun Cong menyahut dengan rasa sedih dalam hati, kemudian dengan pelahan ia bangunkan orang. Minghui dendam ini tidak bisa dibalas lagi katanya dengan rasa haru. Kenapa tanya Minghui sambil menarik muka, lalu katanya lebih lanjut. Oh, mengertilah aku, to aku tentu telah mencintai perempuan setan dari padang rumput itu. Tiba-tiba Hun Cong memegang kencang kedua punda orang, kedua matanya menatap tajam. Minghui, apa yang kita bicarakan ini adalah sungguh-sungguh, katanya dengan suara yang berat dan kering. Coba katakan, manusia macam apakah Hui Angkin ini dalam pandanganmu? Apakah ia adalah iblis perempuan? Apakah musuhmu? Jika dia tidak melukaimu dengan jarum beracunnya, apakah kau juga benci padanya? Apakah karena ia bermusuhan dengan bangsamu? Atau karena ayahmu sering menyebut dia setan, iblis, dan menyuruhmu membenci dia, bukankah begitu tanya Hun Cong lagi? Sekaligus Hun Cong telah mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan itu, perasaannya penuh dengan kemendongkolan tetapi juga terharu, ia menantikan jawaban si gadis. Akan tetap inilan Minghui begitu molek, begitu cantik, dan Yeo Hun Cong yang berdiri di sampingnya seperti merasakan kehangatan, tetapi karena perkataan orang tadi yang seperti membawa bayangan gelap, membikin ia merasa dingin pula. Pada waktu itu, hatinya telah ada satu keputusan, jika Minghui berdiri di pihak ayahnya dan membenci Hui Angkin karena dia ini adalah pahlawan wanita daripada ngerumput, maka gadis ini adalah musuhnya pula dan ia akan membunuhnya, atau sedikitnya tidak akan guberis dia lagi. Justru keputusan yang tersebut belakangan itulah yang membuat ia terharu, sampai suaranya menjadi gemetar. Di lain pihak nilan Minghui memandang Yeo Hun Cong dengan heran, ia tidak mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran Yeo Hun Cong, ia hanya merasakan keadaan yang serius, ia paham perkataan Yeo Hun Cong sudah di luar persoalan asmara. Perkataannya bukan lagi seperti perkataan terhadap kekasih lagi, tetapi perkataannya seperti telah dipersembahkan bagi suatu perjuangan yang suci. Jiwa Hui Angkin begitu juga, oleh karena itu persahabatan di antara mereka begitu erat dan tak bisa putus. Karena itulah nilan Minghui merasakan semacam kesedihan yang aneh. Dengarkanlah omonganku ini, katanya kemudian dengan suara rendah, aku benci peperangan, kau juga pernah berkata padaku demikian, bukan? Ya, walaupun kita benci perang, tetapi justru peranglah yang membawa kita terlibat ke dalamnya, kalau ada perkataan nasib, maka ini adalah nasib kita yang sudah ditakdirkan. Aku tidak kenal Hui Angkin, tetapi sejak aku datang ke padang rumput sini, aku lantas sering mendengar orang menyebut namanya. Ya, memang tidak salah perkataanmu, ayahku, bangsaku, semua mengatakan dia adalah perempuan setan, setan yang membunuh manusia tanpa berkedip, membunuh orang seperti membabat rumput, terhadapnya aku pun timbul rasa takut. Tetapi aku juga tak percaya seluruh perkataan ayah, aku mengerti, waktu kami masuk ke sini pun, telah membunuh orang tidak sedikit. Ya, tetapi ini toh adalah peperangan, kami membunuh mereka, dan mereka membunuh kami, kami menamakan Hui Angkin setan iblis, siapa tahu dia pun menamakan ayah setan iblis. Kadang aku malah berpikir, seorang nona muda seperti Hui Angkin, menunggang kuda perang dan berlari kian kemari di padang rumput, ia dihormati bangsanya, tetapi dikutuk oleh orang kami, tidak peduli bagaimanapun ia tetap adalah seorang pahlawan. Terus terang saja, secara diam-diam aku pun pernah mengagumi dia. Aku tidak kenal Hui Angkin, tetapi sampai pada waktu aku terluka oleh jarum beracunnya, aku telah menerka, perempuan yang pandai silat itu tentu adalah Hui Angkin. Ya, di waktu jarum beracunnya membuat aku kesakitan, maka aku membenci dia, benci karena gerak tangannya begitu keji. Selain itu, aku masih ada persoalan lain pula yang membuatku benci dia, sudahlah, toh aku, aku tidak akan berkata lagi, aku tahu kau adalah sahabatnya yang paling baik. Sehabis berkata begitu tiba-tiba Nilan Minghui menjadi malu dan menundukkan kepala, matanya seperti ada sinar yang menggetarkan hati orang. N.Y.O. Huncong menghela nafas lega. Ia tahu, Nilan Minghui masih tetap benci pada Hui Angkin, tetapi benci ini jauh lebih enteng dibanding dengan benci yang ia kuawarkan im, bencinya ini tidak serupa dengan benci ayahnya. Perkataannya ada yang samar, ia memandang posisi perang di antara kedua pihak adalah sama, ini toh adalah perang, kita membunuh mereka, mereka juga membunuh kita, seakan-akan dalam hal ini tidak ada soal putih dan hitam atau salah dan benar, ini adalah tidak betul, tidak betul. Dalam hati Huncong dengan tegas ia ingin mengatakan, tidak betul. Banyak perkataan yang hendak dia ucapkan padanya, agar gadis ini bisa membedakan antara yang salah dan yang benar. Tetapi ia tahu, pengertian ini tidak begitu saja dapat diterima oleh Minghui. Di samping Im, ia merasa di antara orang Boan Chiu terdapat seorang wanita seperti dia ini sudah merupakan satu keistimewaan, di dalam perasaan mereka seperti juga ada tempat yang sama, ada semacam perasaan yang aneh, aneh sebab dengan anak musuh bisa ada persamaan perasaan. Tanpa terasain Yeo Huncong telah mengusap-usap rambut nilan Minghui. Minghui, katanya kemudian pelahan-lahan, aku tidak menyalahkan kau lagi, dan kau juga jangan membenci Hui Angkin pula, kau terluka oleh jarumnya dan anggap dia terlalu ganas, tetapi apakah kau tahu, aku pun terluka oleh panah beracun dan hampir tewas? Kau suruh aku membalaskan dendamu, tapi apapunlah yang akan kau perbuat untuk membalaskan dendamku tanya Huncong pada aldirnya. Nilan Minghui menjadi heran oleh kata-kata ini. Memang kepandaianku dibandingkan kau masih terpaut jauh, sahutnya kemudian. Tetapi bagaimana kau bisa tahu aku tidak bisa membalaskan dendamu? Beritahu aku, siapa yang melukaimu dengan panah beracun? Ayahmu sahut Nyeo Huncong dengan dingin. Mendengar itu, seketika Minghui seperti disambar petir, mukanya sekejap saja berubah menjadi pucat sekali, ia melompat bangun, tetapi segera roboh lagi dengan lemas. Namun Nyeo Huncong sudah memegangnya. Kenapa kau tanyanya? Tetapi Nilan Minghui telah memejamkan matanya, ia merasa sedih sekali, sekarang kau tentu benci sekali padaku, katanya kemudian dengan pilu. Mengapa aku benci padamu, kau toh bukan ayahmu sahut Huncong. Tetapi Minghui masih belum bisa memahami perasaannya, hatinya laksana gelombang ombak yang bergolak. Ya, sejak ia bertemu Nyeo Huncong, ia telah tertarik oleh semangat kepahlawanannya, setelah berpisah, dalam hatinya lantas seperti bertambah sesuatu, tetapi juga seperti berkurang sesuatu. Hanya dalam mimpi mereka beberapa kali bertemu, tak terduga kini si pemuda ini betul-betul telah berada di sampingnya, malahan ia telah rebah di pangkuannya. Akan tetapi saat itu ia merasakan bahwa jarak antara Dyeo dan Huncong begitu dekat, tetapi juga begitu jauh. Ia adalah milik Hui Angkin dan bukan milik kupikiran semacam ini terus bergolak dalam hatinya dan seperti jarum yang tajam sedang menusuk-nusuk, sakitnya melebih jarum Hui Angkin yang berbisa tadi. Tiba-tiba Huncong melihat Minghui seperti bunga yang layu, mukanya makin pucat dan napasnya makin susat. Lekas ia pegang nadinya, ia merasakan denyutannya cepat luar biasa, ia lihat kulit mukanya kaku kejang, dalam hati ia menjadi heran, aku telah mencabut jarum beracun tadi, tetapi mengapa sakitnya berbalik begini berat dan berbahaya? Seketika timbul semacam firasat pada Nyeo Huncong seakan-akan merasa ketakutan, ia ambil lagi dua butir pil pikling tan yang terbuat dari teratai Tian San itu untuk ditelankan pada Minghui. Kau boleh istirahatlah, jangan kau khawatir, akan kubawa kau keluar dari sini katanya pelahan. Semalaman nilan Minghui terus-menerus bermimpi buruk, ia terus mengigau, kadang bahkan menangis dan terjaga dari tidurnya. Dan berteriak, toh aku, jangan benci diriku. Tetapi Nyeo Huncong juga terus menghibur dia, aku tidak benci padamu namun Minghui masih tetap mengigau begitu. Malam telah lewat, siang hari telah tiba kembali. Di angkasa gulun penuh dengan gumpalan awan putih yang indah karena sorotan sinar matahari. Nyeo Huncong yang berjaga semalam, badannya terasa letih, tetapi ada orang sakit yang memerlukan penjagaannya. Semacam rasa kewajiban menguatkan dirinya, ia harus membawa gadis ini keluar dari bukit ini. Di lembah yang sunyi ini tidak ada obat-obatan dan juga tiada makanan, kalau tinggal di sini terus tentu hanya menantikan kematian belaka. Jika dibawa keluar, bila bertemu pasukan Boan, ia akan menyerahkan Minghui dan ia sendiri bisa lantas melarikan diri, sebaliknya bila bertemu pejuang penggembala, dengan pengaruhnya ia masih dapat menyelamatkan diri Minghui. Maka setelah Huncong memperbaiki kereta rusak itu, ia letakkan nilan Minghui di atasnya, lalu dengan pelahan-lahannya mendorong kereta keluar dari lembah gunung itu. Di padang rumput di mana-mana hanya terlihat mayat yang bergelimpangan, di udara penuh dengan gerombolan elang-elang lapar yang menyergap ke bawah untuk memakan bangkai manusia. Ada elang raksasa yang kedua sayapnya bila dipentang lebarnya beberapa depa, kalau sedang menyambar turun dari atas membawa angin yang mengeluarkan suara keras, sungguh keadaannya sangat mengerikan. Waktu itu di padang rumput seorang manusia hidup pun tidak terlihat, yang tertampak hanya beberapa ekor kuda yang tak bermajikan sedang berlarikian kemari tanpa tujuan. N.Y.O. Huncong bergidik, ia komat kamit bergumam sendiri, perang, perang. Bilakah tidak ada perang lagi? N.Y.O. Huncong menangkap dua ekor kuda tak bertuan Im dan lantas dipasang di keretanya, ia mencari lagi sedikit makanan dan ditaruh di atas kereta dan segera dengan keretanya berjalan menuju selatan. Sepanjang jalan pun hanya mayat belaka, pasukan kedua belah pihak yang bertempur kemarin, kini entah telah sampai di mana. Pelahan-lahan, mayat-mayat mulai sedikit, tetapi manusia hidup masih tetap belum bisa dijumpainya. Sementara itu sakit nilan Minghui makin lama ternyata makin berat, suhu badannya panas dan tidak hentinya mengigau, napasnya pun makin lemah. Padang rumput yang luas seaka akan tiada ujungnya. Malam kemarin begitu banyak orang berada di padang rumput kini telah lenyap, N.Y.O. Huncong mendorong kereta dan berjalan terus di padang luas, ia merasa anehnya kesunyian. Sedang sakit nilan Minghui membuat ia semakin khawatir. Seng suria yang terbit dari arah timur lambat laun sudah hampir terbenam ke barat lagi. Kedua pipi nilan Minghui merah membara, jantung Huncong berdebar melihat wajah yang begitu menggiurkan. Tetapi kekhawatirannya itu hanya sinar yang membalik, hanya kemelekan yang sudah di tepi jurang kematian. Kini Huncong tidak kikup lagi tentang laki perempuan, dengan pelahan ia membuka baju Minghui dan memijit-mijit untuk melancarkan jalan darahnya. Huncong pernah mempelajari kero mengobati dengan jarum, tetapi ia tidak membekal jarum, terpaksa dengan jarinya ia memijit di antara uratna di tempat-tempat yang perlu. Sebentar kemudian pelahan-lahan nilan Minghui telah mulai sadar kembali. To aku, tiba-tiba ia bertanya, aku tahu aku bakal mati, maukah kau kaptakan padaku dengan sesungguhnya, sedikitpun jangan membohongi aku, maukah kau? Bicaralah, aku pasti akan menjawab dengan sejujurnya sahut Huncong. Tetapi muka nilan Minghui lantas menjadi merah jengah sampai di lehernya, ia bicara dengan suara lirih. To aku, bisiknya kemudian, katakanlah katakanlah dengan sesungguhnya. Apakah kau cinta padaku? Seketika tergoncang hati Nyeo Huncong, jantungnya berdebar-debar, terhadap orang sakit yang begitu berat, apakah ia harus mengecewakannya, dalam keadaan demikian ia sesungguhnya tidak bisa mengatasi perasaannya sendiri lagi. Ia merangkul nilan Minghui dengan erat dan berbisik di tepi telinganya, ya, Minghui, dengan sesungguhnya aku cinta padamu. Aneh bin ajaib, seumpama bunga yang sudah kering layu dapat tiba-tiba segar dan hidup kembali. Perkataan Nyeo Huncong tadi ternyata melebih kemanjuran pikling tan, nilan Minghui merasa seperti ada sesuatu yang hangat mengalir di seluruh tubuhnya. Huncong merasa tangannya dipegang Minghui, tiba-tiba gadis ini telah bertenaga kembali, pelahan-lahan, ia bisa duduk dan amruk lagi di pangkuan Nyeo Huncong, mulutnya merapat berdekatan dengan muka Nyeo Huncong. Hati pemudi yang sedang terbakar pun menempel lekat di hati Nyeo Huncong. Senja di padang rumput hawa sedikit mulai dingin, tetapi hati Huncong sebaliknya terasa panas luar biasa, ya, panas sekali. Tanpa sadar Huncong merangkul Minghui juga, bermacam perasaan aneh dan kusut seperti kuda liar yang berlari dan juga seperti gelombang ombak yang mendampar lubuk hatinya, ruwet tetapi juga mengharukan. Dalam keadaan demikian tidak bisa dikatakan bahwa sedikit pun tiada perasaan menyesal dalam hati Nyeo Huncong. Sekilas ia ingat juga kepada Hui Angkin. Hui Angkin atau si selendang merah, hati gadis ini begitu tulus, suara tawanya begitu nyaring seperti bunyi kelenengan unta di padang rumput. Ia ingat juga kalah bersembayang pada malam itu, bersama Hui Angkin mereka berlarian dan bercakap sepanjang malam, gadis ini begitu lincah dan begitu bebas pula. Malam itu Hui Angkin samar-samar pun sudah mengutarakan isi hatinya yang sesungguhnya, tetapi ia seperti menolak perasaan orang, ia tidak membukakan pintu untuknya. Walaupun sejak pertama kali bertemu dengan Hui Angkin ia sudah menganggapnya sebagai keluarga yang paling dekat dan rapat, perasaan hatinya ini boleh dikata jauh di atas perasaannya terhadap Nilan Minghui sekarang ini. Tetapi rasa menyesal ini sekejap saja sudah lenyap. Nyeo Huncong adalah seorang Nghyong, ksatia, seorang pahlawan, hati pahlawan menyuruh dia tidak boleh menyesal, menepati perkataan sendiri, itu sudah menjadi kebiasaannya, apalagi gadis yang ada dalam pelukannya sekarang ini begitu tulus cintanya. Ia merasa Hui Angkin seperti dia, harus kuat menderita segala macam pukulan, termasuk pukulan batin. Sebaliknya Nilan Minghui dalam pandangannya seperti sekuntum bunga yang halus lemah, walaupun ia bisa bersilat, tetapi dia begitu bersih, begitu halus dan masih kekanak-kanakan yang memerlukan perlindungannya untuk pelahan-lahan menuntun dia menuju ke pihak sendiri. Demikianlah dengan mesra Nyeo Huncong dan Nilan Minghui saling rangkul dengan kencang, mereka telah tenggelam dalam suasana asmara yang memabukan. Lewat beberapa lama, mereka baru sadar kembali terkaget oleh suara kelenengan kuda yang ramai. Nyeo Huncong mengangkat kepala, terlihat olehnya dari jauh telah datang beberapa puluh penunggang kuda. Sebentar saja mereka sudah sampai di depannya, salah seorang yang mengepalai lantas tertawa menyindir. Hai apakah kau yang bernama Nyeo Huncong segera orang itu menegur, mengapa kau merampas tawanan kami dan juga telah membunuh kawan kami? 6. Lekas Huncong melepaskan pelukannya atas Nilan Minghui dan cepat melompat keluar dari kereta. Nyeo Huncong, pengkhianat, rasakan goloku ini segera pula seorang yang berbadan tegap berwok berteriak sambil membacok tanpa menunggu orang buka suara. Tetapi dengan cepat Nyeo Huncong menghindarkan bacokannya. Nanti dulu, kau ini siapa tanya Huncong dengan mendongkol, aku Nyeo Huncong adalah seorang laki-laki sejati, masa mau kau cemarkan dengan perkataanmu yang kotor itu, kapan aku berhianat? Sedikitpun aku tiada salah terhadapmu, jika kau tidak bisa menjelaskan, aku pun akan menyerat kau untuk diadukan pada Hui Angkin. Orang yang tegap berwokan itu mengeluarkan ejakan. Hektometer, Hui Angkin, kau hanya tahu menggunakan Hui Angkin sebagai jimat pelindungmu. Tetapi aku hendak tanya padamu, mengapa kau membunuh pejuang kami dan melindungi musuh serta merebut tawanan ku, sekarang kau malah berani berlagak? Apakah hal tersebut tidak bisa disebut sebagai pengkhianat? Mendengar damperatan orang, muka Nyeo Huncong menjadi merah padam karena gusarnya. Kapan aku membunuh pejuangmu dan melindungi musuh ia membentak? Aku telah bertempur beberapa tahun di daerah utara, kini aku datang pula ke daerah selatan sini dan bertempur di pihak kalian. Jika aku hendak berhianat mengapa harus bersusah payah menyeberangi gurun luas ini? Baik, coba aku tanya padamu, kata orang Im lagi, siapakah orang yang berada di dalam kereta Im? Dua orang yang telah kau bunuh di lembah gunung sana Im siapa? Bukti-bukti telah jelas, apakah aku yang memfitnah kamu? Huncong terperanjat mendengarnya, batinnya, celaka, kesalahpahaman ini kini sudah makin meluas lagi. Ketika ia hendak menerangkan, orang tadi sudah berkata pula. Tahukah kau siapakah aku ini? Aku adalah Bing Loh, kepala suku Kedar, dua orang yang telah kau bunuh Im adalah pejuang yang paling kuat dari bawahanku. Nah sekarang orang yang di dalam kereta Mu Im adalah tawananku. Ternyata kedua orang yang terkena pisau di dadanya dan terbunuh oleh Nilan Minghui kemarin malam Im, yang seorang seketika Im masih belum tewas, dalam keadaan yang payah ia masih merasa penasaran. Ia ingin menulis nama musuh di atas tanah, tetapi ia tidak mengetahui namanya, dalam keadaan ceroboh dan saatnya yang terakhir, ia telah menulis dengan darahnya di atas tanah tiga huruf nama N.Y.O. Huncong. Waktu Im malam gelap, Huncong juga sedang sibuk merawat luka Nilan Minghui, ia tidak memperhatikan bahwa orang yang telah dekat ajalnya Im masih bisa meninggalkan suatu fitnahan kotor. Gedar adalah suku bangsa yang suka berkelahi dan pemberani, mereka mempunyai suatu adat kuno turun-menurun, apabila bertempur dengan musuh dan mereka tidak bisa melawan serta terluka, jika kenal siapa musuh itu, sebelum ajalnya tentu menuliskan nama musuhnya dengan darah, harapannya supaya bisa diketahui oleh bangsanya dan membalaskan sakit hatinya. Pada waktu terjadi pertempuran yang gaduh sekali di padang rumput Im, terlebih dulu pihak suku-suku bangsa selatan Sintiang yang unggul, belakangan bala bantuan pasukan Boan telah datang, waktu itu N.Y.O. Huncong telah melompat masuk ke cekungan gunung, suku-suku bangsa selatan Sintiang berbalik terkepung, mereka dengan mati-matian menerobos kepungan dan mengalami kerugian yang tidak sedikit. Itu pula sebabnya mengapa Huncong berjalan satu hari masih tidak menemukan manusia hidup satupun. Pasukan Boan selanjutnya mundur kembali ke kota Ilih dan pejuang-pejuang dari suku bangsa itu juga telah terpecah dan terpencar di gurun pasir yang luas itu. Ketika pertempuran ribut itu terjadi, kepala suku Kedar, Bing Loh, dengan pejuang mereka tergencet di suatu sudut, pasukan induk musuh yang mengejar pihak lawan malah tidak sempat menghabiskan mereka dan akhirnya mereka beruntung bisa meloloskan diri. Mereka mencari anggota sukunya di mana-mana, ketika sampai di lembah gunung itu mereka telah menemukan mayat kedua orang pejuang suku mereka dan di atas tanah ada tulisan tersebut. Waktu itu Bing Loh terperanjat sekali, ia tahu nama N.Y.O. Huncong yang termasyur di daerah utara, tetapi ia masih belum mengetahui tingkah laku N.Y.O. Huncong pribadi, ia pun tidak mengetahui bahwa nama Hui Angkin di daerah selatan. Ia mengira N.Y.O. Huncong sama seperti Chow Chiaulem, hanya seorang pembantu saja yang karena ilmu pedangnya yang mengagumkan telah membuat namanya tersohor. Sementara ini ia pun mendengar N.Y.O. Huncong adalah Suheng Chow Chiaulem, kala Chow Chiaulem menggabungkan diri pada pahlawan tua Danu, nama yang selalu ia agungkan pun pakai nama N.Y.O. Huncong. Ia pun mengetahui tentang pengkhianatan Chow Chiaulem, ia mengira N.Y.O. Huncong akan mengikuti jejak sutenya, Chow Chiaulem, dan datang ke daerah selatan hendak mencelakai dan menipu mereka. Oleh karena itu, maka ia telah membawa pengikutnya yang berjumlah 30 orang lebih mengikuti perjalanan N.Y.O. Huncong. N.Y.O. Huncong yang karena harus merawat Nilan Minghui dengan baik, ia tidak dapat melarikan keretanya dengan cepat, maka telah terkejar oleh mereka. Begitulah ketika N.Y.O. Huncong merasa serba sulit, tiba-tiba Nilan Minghui telah menyingkap kerai kereta dan menonggolkan mukanya. Kamu jangan memfitnah dia, kedua orang itu akulah yang membunuh serunya. Nilan Minghui yang sudah merasakan hangatnya asmara, seperti ikan mendapatkan air, walaupun dalam keadaan sakit, matanya ternyata masih begitu jeli dan air mukanya terang. Ia memang wanita cantik suku Kijain dari Boan Chiu, ketika tiba-tiba ia menunjukkan dirinya di padang rumput yang luas itu keruan saja seakan-akan pelangi yang menghiasi angkasa dengan aneka warnanya di waktu senja. Seketika Binglock merasa seperti ada cahaya yang menyilaukan, pandangan matanya kabur, ia lekas menenangkan pikirannya. Apa, apa yang kau katakan? Ia bertanya pula dengan membentak. Kamu masih belum jelas? Kedua orang itu adalah nonamu yang membunuhnya Nilan Minghui menegaskan. Pada saat itu pula tiba-tiba Binglock telah melihat dua huruf Nilan yang tersulam di kerai kereta itu, ia terperanjat dan juga senang. Semula ia mengira di dalam kereta itu hanya keluarga orang biasa saja dari Panglima Boan, kini setelah melihat keadaan yang sebenarnya itu segera ia teringat bahwa ia sudah lama mendengar Panglima Boan, Nilan Syukiat, jenderal dari Kotali, jenderal itu mempunyai seorang anak gadis yang cantik dan mempunyai kepandayan rangkap yang sempurna, yakni ilmu silat dan ilmu surat, inikah orangnya? Baik juga kalau kau yang membunuh, bukan kau yang membunuh pun baik, juga, kau kini hanya tawananku, maka lepas ikut aku kembali ke sana kata Binglock dengan tertawa sambil mengayunkan cambuknya. Namun Nilan Minghui tertawa mengejek. Hektometer, barangkali kau pun ingin ikut kedua kawanmu itu pergi menemui Giam Loong, Raja Akhirat Mereka berdua juga mengatakan hendak menawan aku baru terkena pisau terbangku ancamnya. Tetapi Binglock tidak mempedulikan ancaman si gadis, ia memberi tanda pada bawahannya untuk maju menyergap. Tidak boleh tiba-tiba Nyeo Hun Cong berteriak menghadang di depan. Mengapa tidak boleh bentak Binglock dibarengi satu kali pecutan? Tetapi sekalian Nyeo Hun Cong menggerakkan tangannya, ia telah merebut cambuk musuh dan segera dibikin patah menjadi dua potong. Untuk apa kau bertempur bentaknya kemudian? Melihat kedua mati Nyeo Hun Cong mendelik dan kelihatan gagah perkasa, seketika Binglock menjadi jari dan tidak berani maju mendesak. Sebenarnya kau bertempur untuk siapa? Ia balik bertanya. Aku telah bertempur melawan tentara bohan tidak kurang dari ratusan kali di daerah utara dan selatan, tetapi menggelikan sekali, ternyata kau bertempur untuk siapa masih belum mengetahui sahut Hun Cong. Nyeo Hun Cong, kau kira dengan membantu bertempur bagi kami, kau lantas boleh mengacau semanmu? Kami pun sudah bertempur sekian tahun, siapa? Yang tidak tahu tujuannya adalah hendak mengusir bandit bohan, kata seorang bawahan Binglock dengan gusar. Benar seru pula Nyeo Hun Cong, tetapi apa gunanya hendak mengusir pergi orang bohan? Apakah bukan karena mereka tidak menganggap kita sebagai manusia, merampas peternakan kita, memperkosa wanita kita dan memperbudak rakyat kita? Kini kau hendak menangkap wanita ini buat tawananmu, bukankah juga hendak menodai dia dan tidak menganggap dia sebagai manusia, dan hendak memperbudaknya? Kamu tidak menginginkan musuh berbuat demikian, kini mengapa kamu sendiri yang hendak berbuat demikian ini? Perkataan dan pertanyaan yang beruntun itu ternyata membuat orang-orang Binglock menjadi bungkam, mereka tidak bisa menjawab. Dia adalah musuh kami, dia telah membunuh dua orang saudara kami, mengapa kami tidak boleh menangkap dia sebagai tawanan bentak Binglock pula dengan penasaran? Yang berperang melawan kalian adalah tentara bohan Chiu dan bukan dia sahut Hun Cong lagi, di medan pertempuran kami membunuh orang bohan yang bersenjata, makin banyak membunuhnya makin baik, tetapi sekarang di sini kalian hendak mengerubuti seorang gadis yang bertangan kosong, apakah kalian tidak merasa malu? Ia telah membunuh kedua orangmu adalah karena mereka telah mengancam keselamatan dirinya, terpaksa dia harus memelah diri. Aku mau berkata, yang salah bukan dia, tetapi adalah pihakmu sendiri. Orang-orang Binglock semua mengetahui N.I.O. Hun Cong adalah pahlawan yang menghadapi tentara bohan dengan gagah berani, walaupun Binglock mencurigai dia berhianat dan membawa bawahannya mengejar kemari, tetapi sebelum mereka mendapatkan bukti-bukti yang nyata, bagaimanapun mereka masih mempunyai rasa hormat pada diri N.I.O. Hun Cong. Ketika N.I.O. Hun Cong dengan spontan telah melontarkan perkataan tadi, tampaknya seperti ada benarnya juga, tetapi soal memperbudak tawanan adalah ada turun-temurun di padang rumput sejak keribuan tahun yang lalu, kebiasaan ini sudah meresap di batin tiap orang, maka seperti N.I.O. Hun Cong, ia hanya bisa berdebat dengan menggunakan akal sehat saja. Sebaliknya Binglock adalah orang yang sombong dan tinggi hati, ia pun pernah tertarik pada Hui Angkin, hanya Hui Angkin yang tidak menggubris padanya. Waktu pemilihan Beng Cong atau ketua perserikatan ia tidak ikut datang, pertama karena ada ganjalan hati tersebut, kedua karena dia tidak mau tunduk pada Hui Angkin. Begitulah maka sehabis N.I.O. Hun Cong berkata, lalu ia memandang Nilan Minghui pula. N.I.O. Hun Cong, tiba-tiba Binglock membentak pula, aku hendak bertanya mengapa kau melindungi dia, kau bilang kau bukan pengkhianat dan adalah pahlawan besar, kenapa pahlawan besar kita ini hendak melindungi dan bertindak sebagai kusir untuk anak gadis musuh kita. Hahaha. Lucu sekali bukan? Kegusaran N.I.O. Hun Cong memuncak karena ejekan ini, sampai tubuhnya gemetar. Saudara-saudara, seru Binglock pula, lihatlah kalian, inilah jejak seng pahlawan besar N.I.O. Hun Cong. Tahukah karian siapa perempuan ini? Dia adalah anak gadis Sili Chiang Kun Nilan Siu Kiat. Hektometer, N.I.O. Hun Cong, kalau kau bukan telah bersekongkol dengan mereka, mengapa mau terus melindungi dirinya, orang lain bertempur mati-matian, tetapi kau malah mengiring krepta anak gadis Nilan Siu Kiat. Saudara-saudara, tangkap dan ikat mereka berdua perintah Binglock pada bawahannya. Perkataan Binglock seperti minyak disiramkan di atas api, bawahannya ternyata dapat dihasut dan segera menjadi kalap, golok dan tombak lantas digerakan dan mengepung maju. Sementara Nilan Minghui telah siap dengan pisau terbangnya, tapi N.I.O. Hun Cong telah menjegahnya. Jangan teriaknya. Namun sudah terlambat, pisau Nilan Minghui yang pertama sudah melayang, sinar putih yang gemerlap langsung menuju dada Binglock dengan tepat. Syukur secepat kilat Hun Cong keburu melesat terus menjepit pisau itu dengan jarinya, pisau itu hanya kurang tiga inci di depan dada Binglock. Dalam keadaan gugup, Binglock telah membacok juga dengan goloknya, lekas Hun Cong menunduk dan menerobos lewat di bawah tajamnya golok musuh. Minghui, lekas-kas sembunyi di dalam kereta, seru Hun Cong pada Nilan Minghui. Karena diteriaki begitu oleh N.I.O. Hun Cong, pisau Nilan Minghui tidak dilemparkan lagi, namun dia belum mau masuk ke dalam kereta, ia ingin menonton keren N.I.O. Hun Cong berkelahi. Sementara itu, Binglock mana mau menerima begitu saja, goloknya telah membacok pula, anak buahnya pun mengembut maju, bahkan telah membagi tujuh atau delapan. Orang pula memburu ke sana untuk menangkap Nilan Minghui. Melihat gelagat sudah runyam, dalam hati N.I.O. Hun Cong diam-diam mengeluh, selaka, urusan ini tidak dapat diselesaikan begitu saja. Kemudian ia putar tubuhnya yang gesit dan cepat, ia menerobos kian kemari di bawah sinar tajam golok dan tombak, tangan menutup dan kaki melayang, dalam sekejap saja lebih dari 30 orang itu semuanya termasuk Binglock sendiri telah ditutup jalan darahnya. Ada yang sedang hendak menubruk ke muka, ada pula yang berlagak mengangkat golok hendak membacok, tetapi semua ternyata tidak bisa bergerak, semuanya seperti terpaku di tempatnya masing-masing. Nilan Minghui yang melihat keadaan begitu menjadi geli, ia tertawa cekikikan di atas keretanya, tetapi N.I.O. Hun Cong berbalik merasakan kegetiran yang susah diucapkan, ini sungguh kesalahpahaman yang berat dan kini ditambah pula lebih dalam lagi, ia tidak berani membayangkan bagaimana kesudahannya nanti. Dalam pada itu, tiba-tiba terdengar Nilan Minghui berseru girang, pasukan Boan telah datang. Lekas N.I.O. Hun Cong melompat naik ke atas kereta, betul saja ia melihat dari jauh debu mengepul, lekas ia melompat turun lagi. Kalian lekas lari serunya pada Binglock, pasukan Boan dengan kekuatan cukup besar telah datang kemari, biarlah ku tinggal di sini untuk mencegah kedatangan mereka. Habis berkata begitu, segera ia seperti kupu-kupu yang menari menerobos kian kemari di antara orang-orang itu dan sebentar saja orang-orang itu sudah pulih kembali seperti semula, mereka sudah bisa bergerak lagi. Tetapi aku tidak mau menerima budimu kata Binglock dengan sengit. Habis ini ia segera melompat ke atas kudanya dan pergi bersama orang-orangnya. N.O. Hun Cong lantas melolos pedang pendeknya, ia siap begitu pasukan Boan itu datang mendekat, setelah menenangkan diri, ia sendiri segera menerobos pergi mencari Hui Angkin buat menerangkan apa yang sebenarnya telah terjadi. Selagi ia berpikir, rombongan pasukan Boan itu telah mendekat pula. Di depan berlari dua orang, semula N.O. Hun Cong masih mengira tentu dua opsir tentara Boan, tetapi setelah ditegasi dari dekat, baru ia tahu, serdadu Boan sedang melepaskan panah di belakangnya, dan kedua orang ini mengayunkan pedangnya membabat datangnya panah itu, kadang-kadang mereka membalikan badan untuk bertempur sebentar dan kemudian lari lagi. Pasukan Boan itu semakin dekat, kini N.O. Hun Cong sudah bisa melihat jelas, kedua orang ini adalah laki-laki dan perempuan, yang laki berusia antara tiga puluhan lebih dan berdandan seperti sastrawan, ilmu silatnya tinggi sekali. Sedang yang perempuan antara dua puluhan tahun, gerakannya pun tidak lemah. Tiba-tiba hati N.O. Hun Cong menjadi girang sekali. Yang wanita memang dia tidak kenal, tetapi yang lelaki itu adalah sahabat baiknya sendiri. Lelaki itu adalah jago ternama dari Butong P yang bernama Toh Yit Heng. Menurut keterangan gurunya, Toh Yit Heng pun gemas akan keadaan di daerah dataran tengah, maka jauh-jauh telah menyingkir ke tempat yang sepi di daerah perbatasan ini. Suhaunya pun mengatakan bahwa Toh Yit Heng mempunyai L.W.E. Kang yang sudah mencapai tingkat sempurna, walaupun umurnya sudah dekat 60 tahun, tetapi kalau dilihat masih seperti 30 tahun lebih. Waktu Hun Cong masih berada di Tian San, sudah beberapa kali bertemu dengan dia, Toh Yit Heng tidak menganggap dirinya lebih tua dari N.O. Hun Cong dan berkeras hendak bergaul sebagai saudara saja. Tentu saja Hun Cong tidak mau menerima. Belakangan baru ia tahu bahwa sebenarnya semula Toh Yit Heng hendak mengangkat guru pada Huy Bing Sian Su. Huy Bing Sian Su menganggap orang sejak lama sudah menjadi jago atau ketua dari salah satu cabang tersendiri, yakni Bu Tong Pei, maka tidak mau menerima pengangkatan Im. Karena Im juga, hubungan antara Toh Yit Heng dengan Huy Bing Sian Su terbatas di tengah-tengah sahabat dan guru, di lain pihak Toh Yit Heng dengan N.O. Hun Cong pun terjalin di antara hubungan serupa itu. Kini demi melihat Toh Yit Heng dikejar oleh tentara Boan, segera N.O. Hun Cong mengayunkan pedangnya dan maju memataknya. Ketika Im Toh Yit Heng pun sudah mengenali Hun Cong. Laut Teh, saudaraku, kau bersama dia menandingi empat kelinci yang di belakang Im, aku sendiri akan membuat kocar kacir serdadu Boan yang lain, katanya pada Hun Cong. Habis itu ia lantas membalik badan dan menerjang ke arah musuh. N.O. Hun Cong mengangkat kepalanya melihat pasukan Boan di sana, pasukan itu dipimpin oleh empat orang opsir. Yang mengepalai ternyata adalah orang yang bernama Nikulo, yang dulu bersama Toh Chiaulem mengerubuti dirinya di gurun pasir itu. Pada saat Im tiba-tiba terdengar suara seman dari belakang yang dikenal sebagai suara nilan ninghui, dan lantas terlihat air muka Nikulo ada tanda-tanda curiga. N.O. Hun Cong tidak sempat bertanya lagi, ia melangkah maju terus melayang ke depan, pedangnya mengikuti gerakan tubuhnya, sinar hijau segera menusuk ke dada Nikulo. Tetapi Nikulo keburu menangkis dengan senjata Song Bunco secepat angin, krek, suara senjata kawan Nikulo sendiri terbabat putus. Menyusul ia memberi satu tamparan telapak tangan, segera seorang opsir musuh yang lain terpental pula beberapa depa. Orang ketiga, kawan Nikulo memakai senjata tombak panjang yang beratnya 72 kati, dengan kuat ia menyongkel dengan tombaknya dan berbareng menusuk pula. Tetapi N.O. Hun Cong sempat menghindari ujung tombak itu, tangan kirinya diulurkan dan segera membetot tombak musuh. Roboh teriaknya. Tidak diduga bahwa opsir Boan Im adalah orang kuat ternama dalam pasukan Boan, walaupun ia tergopoh-gopoh karena terbetot oleh N.O. Hun Cong, akan tetapi ia belum jatuh dan masih coba mempertahankan tarikan musuh. Nikulo yang melihat begitu, cepat mengambil kesempatan yang baik ini, senjata Song Bunco telah digerakan mengarah bagian bawah Hun Cong dan berbareng tangan kirinya menghantam pundak sebelah kanan Hun Cong dengan sekuat tenaganya. Tiba-tiba dengan suara keras N.O. Hun Cong membentak. Tombak panjang yang ia betot tadi mendadak didorong ke depan. Opsir yang masih mempertahankan betotan Hun Cong tidak tahan lagi, ia menjerit dan tangannya berdarah, ia segera terpental pula beberapa depa jauhnya dan pingsan. Dengan kecepatan yang luar biasa, N.O. Hun Cong membalik tubuh dan senjata Song Bunco musuh segera terlempar ke udara karena sampukannya. Sampukan Hun Cong ternyata tidak hanya sampai di situ saja, tapi juga telah mengenai tubuh musuhnya, yaitu Nikulo. Di daerah Kuan Lwe, Nikulo yang terkenal dengan tangan besinya ini ternyata tidak tahan oleh kekuatan tangan N.O. Hun Cong yang hebat itu, badannya sampai mencelat tinggi beberapa depa ke atas seperti layang-layang putus benangnya. Beruntung ilmu kepandainya sudah mempunyai dasar yang tinggi, ia berjumpalitan satu kali dan turun kembali di antara pasukannya yang kacau itu, segera pula ia angkat langkah seribu alias kabur. Sementara itu, Toh Yit Heng dan wanita muda tadi dengan pedang mereka telah mengamuk dan menerjang pasukan Boan, pedang mereka diobat-abitkan ke sana kemari, maka terdengarlah suara jeritan yang mengerikan. Keadaan dengan cepat kembali sunyi, di sana-sini hanya terdapat mayat-mayat serdadu musuh yang bergelimpangan dan banyak pula yang terluka atau lari. Pasukan musuh dengan cepat telah bubar seperti awan tersapu angin. Hun Cong, sapa Toh Yit Heng kemudian, tidak nyana kepandainmu telah maju begitu pesat. Tetapi aku masih mengharap petunjuk susiok, jawab N. Y. O. Hun Cong. Toh Yit Heng kemudian melihat Nilan Minghui berada di atas kereta, ia agak terheran-heran. N. Y. O. Hun Cong khawatir orang akan salah mengerti, maka ia lekas memberitahu. Ia seorang diri telah terpencar dari rombongannya dan terlunta-lunta di padang pasir, aku berpikir hendak mengantarkannya pulang, katanya. Itu adalah pantas, ujar Toh Yit Heng, sungguh kebetulan sekali, kau mengantar orang, aku pun sedang mengantar orang. Setelah berbicara begitu Toh Yit Heng lantas memperkenalkan wanita muda tadi. Dia ini adalah anak gadis susioku, namanya Holok Hwa, katanya, aku hendak mengantar dia pulang ke pedalaman sana, lain hari jika kau bertemu dia, ku harap kau suka membantu dia. Selesai bicara ia berpamitan dan segera berpisah dengan N. Y. O. Hun Cong. Hun Cong melihat air muka Toh Yit Heng seperti menunjukkan rasa sedih, apalagi hubungan antara mereka sebenarnya sangat kental, dalam keadaan biasa, tentu tidak berpamitan secara tergesa-gesa begitu, sekalipun dalam keadaan yang kalut juga pasti akan berbincang-bincang mengenai keadaan masing-masing selama ini. Akan tetapi kini, bahkan nama Suhunya saja tidak ditanya sudah buru-buru berpisah, ini sungguh aneh sekali. Ia tak mengerti orang pandai seperti Toh Yit Heng masih mempunyai urusan yang membuat ia begitu khawatir. Agaknya Hun Cong tidak tahu bahwa sekali ini Toh Yit Heng tergesa-gesa meneruskan perjalanan adalah karena khawatir perekoat Moli akan mencari dia untuk bikin perhitungan. Begitulah, kemudian setelah N. Y. O. Hun Cong dan Nilan Minghui berjalan beberapa hari lagi, mereka telah sampai di luar kota Ili, ibu kota Sinkiang. Sementara Im, kesehatan Minghui sudah pulih, kembali ia menata rambut dan tersenyum pada N. Y. O. Hun Cong. Kau tentu kurang enak jika masuk ke kota, katanya kemudian, sebaiknya nanti kalau sudah malam baru kau dan aku kembali ke sana, kereta ini kita buang saja. Perasaan Hun Cong kini terasa sangat berat, laksana tertindih barang yang antap, ia pun merasa sedih karena harus berpisah. Karenanya ia jadi termangu-mangu, sesudah agak lama baru ia bisa bersuara. Biar kau pulang saja ke sana sendiri, aku akan pergi, harap kau jaga dirimu baik-baik, katanya kemudian. Akan tetap ini Lan Minghui dengan cepat sudah menahannya sambil menggenggam tangan Hun Cong. Tidak, kau jangan pergi, aku tidak perkenankan kau pergi, katanya dengan tertawa, kau harus menemani aku pulang, jangan kau takut, istana di mana kami tinggal sangat besar, sehingga kau tidak bisa kepergok ayahku. Aku punya seorang babu tua, ia baik sekali terhadapku, ia tinggal di suatu tempat. Di sudut timur istana Im yang terdiri tiga rumah. Ya, terpaksa harus sedikit merendahkan dirimu, nanti ku bawa kau menemui dia, dan minta dia mengakukah sebagai keponakannya, sementara itu kau jangan semelarangan bergerak, tanggung tiada orang yang bisa mengenalimu. Tetapi N.I.O. Hun Cong telah menggeleng kepalanya. Tidak mungkin, katanya, aku akan pergi mencari orang-orang Kazak saja. Dan masih ada lagi, Hui Angkin, bukan sambung Nilan Minghui dengan suara berat. Betul, sahuten I.I.O. Hun Cong dengan serius. Mengapa aku tidak boleh mencari dia, aku hendak mengetahui keadaan mereka dan suku-suku bangsa di daerah selatan sana setelah habis bertempur. Nilan Minghui tertawa pula sambil meleletkan lidahnya. Haya, tuanku, hanya satu perkataanku saja lantas membuat kau marah. Bukan ia menggoda, siapa yang bilang kau tidak boleh pergi mencari Hui Angkin. Cuma menurut pendapatku, sehabis pertempuran besar Im, di gurun pasir yang luas apakah begitu gampang mencarinya? Lebih baik sementara kau tinggal di sini dulu, sumber berita ayahku sangat luas dan cepat. Dari semua tempat ada berita yang dikirimkan padanya, tentu ia bisa tahu suku-suku bangsa di daerah selatan Im berada di mana. Aku nanti akan mencari kabar bagimu, jika kau telah mengetahui di mana Hui Angkin berada, baru kau pergi mencari dia, kan belum terlambat. N.I.O. Hun Cong terdiam, ia pikir perkataan Minghui memang betul juga, kesempatan ini boleh sekalian aku gunakan buat mencari tahu keadaan musuh. Malam Im betul-betul Nilan Minghui telah membawa Hun Cong pulang ke dalam istana ayahnya secara diam-diam. Setelah bertemu dengan babunya, ia menerangkan apa maksudnya, babu itu menjadi ketakutan sekali begitu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi babu Im sangat sayang pada Minghui seperti anak kandung sendiri, ia tidak dapat menolak permohonan Nilan Minghui, akhirnya ia luluskan juga permintaannya. Cuma saja babu itu pun minta syarat-syarat, diantaranya adalah N.I.O. Hun Cong tidak boleh bergerak di luar tiga ruangan rumah Im. N.I.O. Hun Cong pun menyanggupi syarat Tim. Besoknya pagi-pagi sekali, secara diam-diam Nilan Minghui telah keluar pula, keluar kota sana dan pulang dengan membawa kereptanya. Setelah ia menemui ayahnya, ia pura-pura berkata bahwa ia telah dapat melarikan diri dari pertempuran Im. Nilan Siu Kiat mengetahui anak gadisnya cukup pandai dalam ilmu silat, maka ia pun tidak curiga apa-apa. Dengan begitu, sekejap saja telah lewat setengah bulan pula. Nilan Minghui belum mendapat kabar tentang tempat Hui angkin dengan orang-orangnya, satu soal lain yang datangnya mendadak telah menindih perasaannya seperti tertindih gunung. Tekanan batin yang sangat menyakitkan dan meruatkan pikirannya itu adalah seperti pada waktu ia sendiri mencurigai N.I.O. Hun Cong telah mencintai Hui angkin, tekanan batin yang berat ini bagaimanapun tidak bisa dihilangkan begitu saja. Dulu yang membuat tekanan batinnya adalah bayangan Hui angkin, tetapi kini adalah seorang tamu yang ada dalam istana ayahnya. Belasan hari sesudah dia pulang ke rumah, istana Jenderal Im telah kedatangan seorang tamu dari jauh. Tamu ini bernama Tutok, usianya tahun ini baru 25, tetapi dalam usia semuda Im ia sudah menjabat pangkat Ting Wan Chiang Kun, pangkatnya ini lebih tinggi daripada ayahnya. Tidak hanya Im saja, ia masih terhitung putra bangsawan dari keluarga kerajaan yang menjadi kesayangan raja, semua ini tidak dapat ditandingi oleh Nilan Siu Kiat. Tutok yang dapat berpangkat tinggi dalam usia muda, sama sekali bukan karena ayahnya yang bangsawan, tetapi karena ia sendiri memang seorang. Lelaki yang perkasa di antara orang-orang Kijin dari bangsa Boan, sejak kecil ia suka ilmu silat, memanah, ilmu pedang dan menunggang kuda, dalam kalangan kaum muda setingkatannya, ia terhitung kelas satu di antara tentara Kijin. Tiga tahun yang lalu, ia mengikuti Maharaja Menjajah ke Barat, dan telah mengamankan daerah-daerah di sana, sehingga namanya segera tersebar harum di seluruh negeri, semua pejabat kerajaan siapa yang tidak mengagumi dirinya. Usianya masih muda dan ia masih belum mengikat diri dengan gadis manapun, banyak kaum bangsawan dan pejabat tinggi yang hilir mudik datang hendak merangkap jodoh dengan dia, akan tetapi ia mempunyai pandangan dan pilihan yang terlalu tinggi, satupun belum ia pandang cocok untuk menjadi pasangannya. Bakal istri idealnya jelas selain harus cantik laksana bidadari, harus pula pandai ilmu silat dan ilmu surat. Tapi gadis yang sempurna begitu harus dicari di mana? Sejak tutok berumur 7 atau 18 tahun sudah banyak yang hendak merundingkan perjodohannya, tetapi sekejap saja tanpa terasa kini ia sudah menginjak usia 25 tahun. Di zaman permulaan dinasti Boan, lelaki yang sudah berusia 25 tahun tetapi masih belum mendapatkan jodoh, yang menjadi orang tua biasanya lantas menjadi khawatir. Ayahnya, Oke Jin Ong atau Pangeran Oke, waktu mendapat tahu bahwa jenderal dari Ili, Nilan Siu Kiat mempunyai seorang anak gadis berparas cantik molek, di antara bangsa Ki Jin boleh dikata tiada bandingannya. Lebih jauh ia mendapat tahu gadis Sim baru berumur mendekati 20 tahun dan juga masih belum dapat jodoh. Tadinya karena Nilan Minghui masih kecil, sementara Im Nilan Siu Kiat sendiri kian kemari menjalankan tugas di daerah perbatasan sana, maka ayah Tutok tidak memperhatikan gadis itu, tapi kini setelah ingat, ia merasa selain gadis ini kiranya tiada yang lebih setimpal pula. Kemudian setelah ayah bunda Tutok membicarakannya dengan Tutok sendiri, Pangeran ini pun sudah mendengar nama Nilan Minghui, bahkan paman seperguruannya, Nikulo, bertugas pula di bawah Nilan Siu Kiat. Waktu Tutok masih bertempur di daerah barat sana, Nikulo pernah jauh-jauh datang dari Sinti yang menemui dia dan membicarakan diri Nilan Minghui, Nikulo telah memuji setinggi langit gadis itu. Katanya gadis ini tidak hanya cantik laksana biodadari, tetapi soal ilmu silat pun jauh di atas jago-jago bangsa boan umumnya. Malahan dengan tertawa ia pernah berkata, Ciyangkun, menurut penglihatanku, bisa jadi ilmu silatnya masih di atasmu. Keruan saja hak Titu Tok tergerak, tetapi karena belum melihat dengan metu kepala sendiri, ia masih belum puas dan percaya penuh. Karenanya, waktu ayah bundanya membicarakan dengan dia, ia lantas bilang, biarlah jangan bicara soal jodoh dulu, tunggu aku pergi ke Sinti yang melihatnya sendiri. Kebetulan waktu itu suku-suku bangsa di daerah Sinti yang dengan gigih bangkit melawan pasukan boan, Nilan Siu Kiat yang mengepalai tentara di kota Ili, walaupun mendapat beberapa kemenangan, tetapi masih tidak berdaya menindas kekuatan perlawanan rakyat gembala dari Sinti yang itu. Titu Tok lantas mengajukan dirinya berkeliling ke Sinti yang sudah tentu Kaisar Girang sekali dan segera menetahkan dia sebagai utusan raja dan pergi memeriksa situasi militer di Sinti yang bahkan raja bilang padanya, kau adalah seorang ahli militer kelas satu di antara bangsa boan kita, kau berangkatlah ke sana dan memberi sedikit saran pada Nilan Siu Kiat. Ternyata raja tidak mengetahui bahwa kepergian Tutok ke Sinti yang mempunyai maksud tujuan lain. Setelah Tutok tiba di kota Ili dan tinggal di dalam isana jenderal, selain menjadi tamu agung Nilan Siu Kiat, sementara itu ia pun menjadi atasannya karena Tutok datang sebagai utusan raja. Keruan saja Nilan Siu Kiat sangat memuji dia. Nikulo yang mengetahui maksud kedatangan Tutok yang menjadi keponakan seperguruannya, diam-diam ia telah memberitahu pada Nilan Siu Kiat. Ciyangkun, ku ucapkan selamat. Pangeran muda kita masih belum mengikat jodoh, dengan Syu Chia kita mereka sungguh merupakan pasangan yang setimpal, katanya pada Nilan Siu Kiat. Mendengar itu hati Nilan Siu Kiat tergoncang keras, ia terkejut dan juga bergirang. Bagaimana aku berani mengharapkan, sahutnya sambil tersenyum. Asal Ciyangkun setuju saja, soal ini pasti akan jadi, hal lain-lain aku berani tanggung, kata Nikulo pula, walaupun ia adalah orang yang agung, tetapi kalau diurut ia masih keponakan seperguruanku, jika aku yang bicara pasti urusan ini akan beres. Sebenarnya Nikulo sudah mengetahui maksud tujuan kedatangan Tutok, tentu saja tiada halangannya ia mendahului menjadi perantaranya. Oke Jin Ong jauh-jauh berada di Pakia, Beseng, masakah kita yang berada di tempat yang sepi terpencil begini mendadak bisa membicarakan soal perjodohan dengan dia ujar Nilan Siu Kiat pula. Tentu juga tidak perlu begitu tergesa-gesa, kata Nikulo. Biarlah mereka saling bertemu muka dulu, aku tanggung keponakan ku Im. Begitu tiba kembali di kota raja, pangeran tua tentu segera akan mengutus orangnya ke sini untuk melamar. Sementara Im Nilan Minghui walaupun mengetahui adanya seorang utusan raja yang bernama Tutok telah datang meninjau, tetapi semula ia tidak menaruh sesuatu pikiran dalam hatinya. Pada suatu hari, ayahnya telah memanggil dan mengajaknya pergi bermain ke taman bunga di belakang istana, ayah anak berdua berjalan sampai di ruangan berlatih silat, tiba-tiba Nilan Siu Kiat dengan tertawa berkata pada gadisnya, Anakku, mari kita coba berlatih memanah. Wah, kiranya ayah akan menjajal aku, sahut Minghui, baiklah, berlomba pun boleh, Hanya saja jika aku yang menang, apakah yang ayah akan hadiahkan pada aku? Aku akan memberimu hadiah barang yang paling bagus, supaya selama hidupmu terbenam dalam kejayaan dan kebahagiaan, jawab Nilan Siu Kiat. Ayah, kau omong tak keruan, mana ada barang yang begitu bagus, aku tidak mengharapkan, kata Minghui, jika aku menang, cukup ayah menghadiahkan aku kulit banteng yang ayah dapatkan dari berburu. Hanya selembar kulit banteng terhitung apa? Baiklah kita berlomba, kata Nilan Siu Kiat akhirnya. Lalu ia mementang busur panahnya, tiga anak panah beruntun telah diabidikan dan segera kena pada tanda merah di depan sana yang berjarak kira-kira seratus tombak, lalu ia memanah dengan membalik mbuhnya, tiga anak panah segera menancap pula di tengah tanda merah, kemudian ia lemparkan busurnya dan tertawa panjang. Anakku, lihatlah, ayahmu masih belum begitu tua, bukan katanya. Ayah tentu masih belum tua. Sahut Nilan Minghui seraya tersenyum, ilmu memanah ayah bagus betul, tetapi anakmu kiranya juga tidak memalukan, lihatlah aku. Habis berkata begitu, satu anak panahnya telah menyambar ke angkasa menyusul. Ia bidikan satu anak panah yang lain, anak panah pertama yang baru turun telah terkena persis oleh anak panah kedua. Dua anak panah yang saling bentur segera naik pula ke atas dan kemudian jatuh semua. Nilan Minghui seakan-akan tidak memanah dengan sungguh-sungguh, tetapi tangannya tidak henti-hentinya bergerak, berturut-turut ia lepaskan enam anak panah, tiap-tiap anak panah membentur anak panah yang lebih dulu dilepaskan. Ilmu memanah yang mengagumkan, tiba-tiba terdengar suara pujian orang menyelingi suara tertawa Nilan Minghui, lalu dari belakang semak-semak sana terlihat muncul dua orang lelaki, yang seorang adalah Nikulo sedang yang lain adalah Tutok. Waktu Nilan Minghui melihat Nikulo, mendadak ia teringat tempoh hari waktu berada dalam satu kereta bersama N.Y.O. Huncong dan telah dipergoki olehnya walaupun tidak mengetahui apakah waktu Imorang melihat jelas dirinya atau tidak, tetapi air mukanya lantas berubah. Nilan Siu Kiat lantas memegang tangan anak gadisnya dan hendak memperkenalkannya pada Tutok, di luar dugaan tiba-tiba Minghui merontah melepaskan tangannya dan berlari pergi. Sungguh tidak tahu aturan, harap pangeran jangan marah, kata Nilan Siu Kiat pada Tutok sambil mengomel pada putrinya, anak perempuan tidak tahu adat dan memalukan, ia tidak mengetahui kau adalah pangeran, ia memang takut bertemu dengan orang asing. Padahal Nilan Minghui yang sudah biasa kian kemari di padang rumput luas itu, mana bisa disamakan seperti bangsa Han yang terlalu kokoh dalam adat pergaulan laki-laki dan perempuan, hanya Nilan Siu Kiat sendiri yang sengaja mengolok-olok anak gadisnya seperti Siu Chia bangsa Han saja. Sementara itu, demi melihat Nilan Minghui, semangat Tutok sudah terbang ke awang-awang, ia tidak menduga di jagad ini betul-betul ada perempuan secantik bidadari, bahkan mempunyai keahlian silat yang begitu tinggi, dalam keadaan kesengsem terpesona pada hakikatnya, ia tidak mendengarkan apa yang Nilan Siu Kiat katakan padanya tadi. Sementara itu setelah Nilan Minghui lari balik ke rumah Babu Inangnya, diam-diam ia telah menceritakan pengalamannya itu kepada N.Y.O. Hun Cong. Aku telah bertemu dengan orang yang dipanggil Tutok, dia masih sangat muda seperti dirimu, demikian tuturnya. Hah? Jahanam ini, dengan maksud apa dia datang di daerah Sinti yang sini kata Hun Cong dengan gemas, apakah ia datang ke sini buat menjaga pula rakyat-rakyat gembala? Hektometer, aku pasti akan menusuk dia hingga tembus. Aduh! Begitu kejamnya, kata Nilan Minghui dengan meleletkan lidahnya. Tapi Hun Cong diam saja dengan wajah yang marah. Karena itu Nilan Minghui lantas memeluk tubuhnya dan menggoyang-goyangnya. Baiklah tidak usah menyebut dia lagi, kau jangan marah. Ya, berceritalah padaku hal lain saja, maukah godanya? Hun Cong tertawa karena banyolan Nilan Minghui. Adalah berbahaya sekali kau berada di sini, kau masih banyak tugas lain yang agung, tidaklah menguntungkan jika sekarang kau mengajak Tutok berkelahi, sekalipun sepuluh Tutok juga tidak dapat dibandingkan kaseorang, dengarlah kataku dan jangan kau berbuat hal-hal yang begitu bodoh katanya kemudian pada Hun Cong. Hati Hun Cong menjadi dingin kembali, ia merasakan hangatnya kasih sayang dari seorang gadis. Kasih sayang begini ini tidak ia dapatkan dari Hui Angkin. Hui Angkin masih punya kekurangan dasar kehalusannya sebagai seorang gadis, ia masih belum paham bagaimana harus mengutarakan perasaannya yang halus itu. Tiba-tiba, semacam perasaan beruntung telah mengalir masuk lubuk hati N.Y.O. Hun Cong bagaikan aliran listrik, ia peluk tubuh Minghui dengan kencang, pipinya digosokkan pelahan-lahan ke pipi Minghui, napasnya rada memburu tapi sepatah katapun tak sanggup diucapkannya. Ia hanya berpikir, perkataan Minghui memang betul. Aku akan mengumpulkan orang-orang Kazak lagi untuk mengusir tentara Boan, berperang tidak bisa mengandalkan hasil dari pembunuhan 1-2 orang panglima musuh saja lantas segalanya bisa beres. Besoknya, hari kedua, seperti biasa Minghui pergi memberi selamat pagi pada ayahnya. Begitu melihat gadisnya ini Nilan Siu Kiat lantas bertanya dengan muka berseri-seri. Anakku, berapakah umurmu tahun ini demikian? Tanya orang tua ini. Ayah kok begitu pelupa, umur gadisnya sendiri saja tidak ingat lagi, sudah 19 tahun, bukan jawab Nilan Minghui dengan mendekat mulurnya yang mungil. Atas jawaban gadisnya ini Nilan Siu Kiat tertawa terbahak-bahak. Oh, ya sudah 19 tahun, ayahmu ini sungguh celaka, mempunyai gadis yang sudah berumur 19 tahun masih belum mencarikan mertua baginya katanya lagi. Ayah, janganlah kau menggoda diriku, ucap Minghui dengan air muka berubah. Minghui, kau tak usah malu-malu, Ujar Nilan Siu Kiat lagi sambil mengelus-elus rambut gadisnya ayahmu sesungguhnya sudah menemukan jodoh yang setimpal bagimu, sekalipun mimpi kau pasti tak pernah menyangkanya. Keruan Minghui terperanjat, ia membuka matanya lebar-lebar karena kagetnya tetap ini Nilan Siu Kiat masih berbicara terus. Coba kau terkasi apakah dia itu, ia bukan lain adalah tutok, jika kau menjadi jodohnya, dengan sendirinya kau bakal menjadi permaisurinya. Begitulah Nilan Siu Kiat berkata sambil memandang gadisnya dengan tersenyum girang, sebaliknya Nilan Minghui tiba-tiba berteriak, aku tidak mau kawin berbareng air matanya segera turun ras bagaikan hujan. Nilan Siu Kiat heran dan terperanjat sekali. Orang semacam ini tidak kau kawini, lalu siapa lagi yang inem gak kau pilih tanyanya dengan suara keras, selain PRJA Mahkota yang ada sekarang ini, siapa lagi orang yang bisa membandingi dia? Kawini, baiknya jangan terus berlaku seperti anak-anak saja. Tetapi mendadak Nilan Minghui menutup mukanya dan menangis terseduh-seduh. Aku tidak mau kawin dan juga tidak kepingin menjadi permaisuri segala, sahutnya kemudian dengan suara serak. Sudah tentu Nilan Siu Kiat menjadi marah, ia berjingkrak, berulang-ulang ia membanting kakinya. Sementara itu, tiba-tiba dari luar kamar sana terdengar suara Nikulo yang melapor hendak bertemu. Nilan Siu Kiat memberi tanda dengan tangannya dan berkata pada gadisnya Baiklah, kau kembali ke kamarmu dan berpikir dulu, nanti ku suruh ibumu bicara denganmu. Agaknya sedikitpun ia tidak mengerti hubungan Minghui dengan N.I.O. Hun Cong, malahan ia mengira gadisnya sengaja malu-malu kucing. Dan sejak itulah, beberapa hari beruntun ibu Minghui terus mendekati gadisnya omong sana dan bujuk sini, tetapi ternyata Minghui masih tetap bandel dan hanya menangis saja. Coba kau pikirkan, kata ibunya. Aku dan ayahmu hanya mempunyai seorang anak perempuan, di hari tua nanti pun mengharap bisa mendapatkan sandaran. Kau adalah Ki Jin, sedangkan Tutok adalah anak tunggal dari O.K. Jin Ong yang dalam usia begitu muda sudah mendapatkan pahala begitu besar, apakah dari kalangan bangsawan bisa kau dapatkan orang kedua seperti dia? Sementara itu, ia pun merupakan atasan ayahmu, jika kau tidak mengawuti dia coba pikirkan, apa ayahmu bisa mendapat kebaikan? Minghui, apakah kau hendak bikin susah ayah bundamu? Kau biasanya begitu berbakti, tetapi mengapa sekali ini kau begini bandel, toh ayah dan ibu semua menginginkan kau bahagia, kata ibunya mengakhiri. Minghui mendengarkan petua sang ibu yang panjang lebar ini, ia merasa seperti sambaran petir di atas kepalanya dan dia hanya terpaku hingga lama tak dapat mengeluarkan sepatah kata ibunya hanya menghela nafas dan lantas tinggal pergi. Setelah ibunya pergi pikiran nilan Minghui segera tenggelam seperti gelombang ombak di tengah samudera yang tiada hentinya bergolak. Ia sangat mencintai N.I.O. Hun Chong, tetapi N.I.O. Hun Chong adalah musuh besar pula dari ayahnya dan juga bangsanya. Jika ia dan Hun Chong terus saling cinta secara membuta begitu, bagaimanakah akibatnya mereka sebenarnya tidak mungkin menjadi pasangan, apalagi seperti sekarang ini N.I.O. Hun Chong sembunyi di dekat dirinya tidak lebih hanya untuk sementara saja sekitarnya penuh musuh yang ingin mencelakainya walaupun Hun Chong mempunyai kepandayan setinggi langit, kalau hanya seorang diri terkurung di antara tentara musuh yang banyak tentunya sangat berbahaya sekali. Jika dirinya ingin mendapat kesudahan yang baik, jalan satu-satunya dirinya ikut pergi bersama N.I.O. Hun Chong dan ikut memanggul senjata melawan kedua orang tua dan bangsanya. Akan tetapi, ini adalah tidak mungkin, ia adalah gadis tunggal dari ayah bundanya melawan orang tua itu sungguh tidak pernah ia bayangkan, ia mencintai N.I.O. Hun Chong, tapi ia pun mencintai kedua orang tuanya. Ia tidak tahu harus mengorbankan siapa di antara mereka ia terus berpikir selama sehari semalam. Beruntun hingga beberapa hari N.I.O. Hun Chong tidak melihat Nilan Minghui datang menemui dirinya ia sendiri merasa heran, malam ini ia termenung di dalam kamarnya tiba-tiba Minghui muncul. Beberapa hari tidak bertemu, ternyata gadis ini sudah banyak kurus, matanya merah bengkak, keruan Hun Chong menjadi kaget, lekas ia bertanya. Akan tetapi tanpa menjawab Nilan Minghui telah menjatuhkan dirinya ke dalam pelupkan N.I.O. Hun Chong dan menciumnya berulang-ulang dengan mesra ia memeluk dengan sangat terat. Minghui, soal apakah yang membuat kau begini, katakanlah pada orang yang paling mencintaimu dan jangan terus bungkam, kata Hun Chong sambil mengelus rambut si gadis dengan suara penuh kasih sayang. Sungguhkah kau mencintai aku, mati atau hidup tidak bakal berubah cintamu tanya Nilan Minghui tiba-tiba. Apakah perlu aku rogoh dan menunjukkan hatiku sahuten I.I.O. Hun Chong? Karena jawaban ini, di luar dugaan mendadak Minghui berseru, jika kau betul-betul mencintai aku, baiklah, ku harapkah segera meninggalkan diriku. Apa katamu tanya Hun Chong dengan kaget? Ya biarlah aku yang akan menerima segala penderitaan, aku tidak menginginkan kau menghadapi bahaya di sini, kata Minghui dengan menangis. Minghui, mengapa kau berkata begitu, ujar Hun Chong, aku pasti akan melindungi dirimu sekuat tenagaku, apakah kau mengira aku tak mampu membela dirimu? Kalau tidak, marilah kau pergi denganku, padang rumput yang demikian luas, apakah kau masih khawatir tidak bisa mendapatkan tempat untuk berteduh? Tetapi dengan pelahan-lahan Minghui melepaskan genggaman tangannya, kita tidak mungkin menjadi suami istri, tidak mungkin ratapnya pula. Mengapa tidak mungkin seru Hun Chong sambil melompat, ia seperti terkena sekali cambukan, hatinya terpukul. Sudahlah tak usah kau tanya lagi. Kita telah ditakdirkan tidak bisa berkumpul menjadi satu. Ya siapa yang menyuruh kau adalah bangsa Han kata Minghui pula. Mendengar itu, muka N.Y.O. Hun Chong berubah, teringat olehnya dia ini adalah anak gadis musuhnya. Sekilas hati sanubarinya seperti sedang menegur padanya Hai. N.Y.O. Hun Chong, sadarlah, bukankah memang begitu? Bagaimana kau bisa terus tergoda oleh gadis musuh? Hatinya ternyata tidak dapat memahami perasaan yang lemah dari Nilan. Minghui. Setelah pemuda ini tahu bahwa Minghui tidak bersedia ikut dengan dirinya, hatinya terasa seperti teriris airis oleh senjata tajam, ia menjadi salah sangka bahwa Minghui masih tetap berdiri di pihak ayahnya. Begitulah, maka selagi N.Y.O. Hun Chong hendak mendorong pergi Nilan Minghui, tetapi demi melihat mukanya yang penuh air mata, tangannya lantas dilepas lagi. Saat lain Nilan Minghui telah memeluk dirinya pula dengan kencang. Sebelum kita berpisah, aku mohon kau jangan gusar dan jangan memarahi diriku, serunya dengan suara serak. Minghui, aku selamanya tak akan menyesali dirimu, kata Hun Chong pasti dengan menghela nafas. Ya, aku tahu kau mencurigai diriku, tetapi percayalah, untuk menghilangkan kecurigaanmu, Im, aku bersedia menyerahkan segala milikku padamu, walaupun kita tidak dapat menjadi suami istri, tetapi aku tetap masih menjadi istrimu, kata Minghui. Minghui, janganlah kau berkata demikian ujar Hun Chong dengan perasaan wancur. Akan tetapi sesaat Im, bibirnya sudah terkancing oleh bibir Nilan Minghui yang halus lemas sampai ia hampir tak dapat bernapas. Pelahan-lahan, ia lupa diri, ia telah merasakan sesuatu kebahagiaan untuk pertama kali dalam kehidupannya, tetapi merupakan pula penderitaan bagi kehidupan selanjutnya. Sewaktu Hun Chong sadar kembali, Nilan Minghui sudah tak terlihat, dalam kamar hanya tinggal keadaan yang kosong dan gelap. Hun Chong menghela nafas dan berkata dalam hati, aku harus pergi sekarang juga. 7. Selagi ia akan bebenah buntalannya untuk berangkat, tiba-tiba jendelanya dibuka orang, menyusul telah melompat masuk seorang lelaki. N.I.O. Hun Chong, kau harus pergi sekarang juga bentak orang Im yang ternyata bukan lain daripada Nikulo. N.I.O. Hun Chong melompat bangun, Nikulo, apa kau cari mampus bentaknya pula? Aku bukan tandinganmu, itu aku cukup tahu, kata Nikulo, tetapi jika aku takut dibunuh olehmu tentu tak nanti aku datang kemari. Sudah lama aku mengetahui kau berada di sini, kau telah mencintai syo-sya kami, bukan? Kau tak perlu urus sahut Hun Chong dengan gusar. Hektometer, kau anggap dirimu seorang pahlawan, tetapi aku melihat dirimu sedikit pun tiada tanda-tanda kepahlawanan, kata Nikulo menyindir. Mendengar sindiran Im, N.I.O. Hun Chong mendelik matanya. Dimanakah letak kesalahanku? Coba katakan teriaknya sengit. Jika kau sungguh-sungguh mencintai Nilan Minghui Shochia, mengapa kau tidak memikirkan dirinya, kata Nikulo, tahukah kau bahwa dia sudah mempunyai orang dalam hatinya, jika bukan tahun ini tentu tahun depan ia sudah akan menikah, suaminya beribu kali lipat lebih baik daripada dirimu, mengapa kau masih terus menggoda dia dan membuat dia menderita. Siapa bakal suaminya tanya N.I.O. Hun Chong dengan membentak. Tai Chiang Kun tutuk jawab Nikulo. Baru habis perkataannya, mendadak ia menjerit sekali, ternyata ia sudah roboh di atas tanah, N.I.O. Hun Chong bergerak secepat kilat, ia tutuk Nui Moa Hiat Nikulo. Tempo hari sewaktu Nikulo mengejar Tohit Heng di padang rumput, pernah ia memergoki N.I.O. Hun Chong berbarengan dengan Nilan Minghui, waktu itu meski Nilan Minghui dengan cepat telah bersembunyi dalam kereta, akan tetapi dengan jelas Nikulo sudah dapat melihat orangnya, kejadian ini terus ia simpan dalam hati. Beberapa hari ini waktu ia berbincang dengan Nilan Siu Kiat dan mengetahui Nilan Minghui tidak mau mengawini tutuk. Nilan Siu Kiat juga berkali-kali menghela nafas, walaupun tidak terus terang diceritakan, tetapi Nikulo sudah menduga tentu ada sebab-sebabnya. Setelah ia pikir, ia mendapatkan satu akal, maka malam-malam ia datang menemui N.I.O. Hun Chong dan hendak membuat pemuda ini pergi dengan perkataannya. Demikianlah, maka sesudah N.I.O. Hun Chong menutuk roboh Nikulo, hatinya masih merasa gusar dan juga tertusuk, ia mestinya sudah hendak angkat kaki, tetapi karena omongan orang tadi, pikiran lain segera timbul dalam hatinya, coba aku lihat-lihat ke dalam istana sana, toh aku memang hendak menyelidiki keadaan musuh. Ia segera melayang keluar jendela, dalam keadaan gusar dan benci, hakikatnya ia sudah tidak memikirkan bahaya bagi jiwanya lagi. Tidak lama kemudian, di istana jenderal telah kedatangan tetamu yang tak diundang, dengan mendekam di atas atap ruangan tengah dan sedang mengintip ke bawah, orang ini adalah N.I.O. Hun Chong. Kebetulan di ruang pendopo itu sedang duduk bercakap-cakap antara Nilan Siung Kiat dan Tutok, N.I.O. Hun Chong telah siap dan berjaga-jaga, ia memegang kencang pedangnya, ia pikir mereka tentu sedang mempersoalkan perjodohan Nilan Minghui, biarlah aku mendengarkan apa yang mereka percakapkan, walaupun aku harus tewas di padang pasir sini, sedikitnya aku akan memberi sekali tusukan lebih dulu pada Jahanam Tutok ini. Pengah ia berpikir, terdengar Nilan Siung Kiat lagi berkata, Himce Tajin, Paduka Tuan Utusan, biarlah kita giring kedua orang HWE itu untuk diperiksa, bagaimana? Mendengar percakapan ini Hun Chong menjadi heran, aneh, ternyata mereka bukan sedang mempersoalkan perjodohan, melainkan sedang merembuk orang HWE apa yang kurang jelas. Ia tak tahu bahwa soal perjodohan Minghui hari berjalan di belakang layar saja, menunggu ayah Tutok yang jauh berada di kota raja, menurut kebiasaan atau adat isi adat kaum bangsawan, untuk mencari putri pangeran bukan soal sederhana, tentu tidak mungkin diselesaikan begitu saja oleh Tutok sendiri. Kali ini mereka berkumpul, yang diurus justru betul-betul adalah urusan dinas dan sedang akan buka sedang memeriksa orang Kazak yang tertawan. Maka setelah perintah Nilan Siung Kiat dilaksanakan, tidak lama kemudian barisan pengawal menggiring masuk seorang lelaki dan seorang perempuan. Begitu melihat kedua orang ini, darah Nyeo Hun Cong seketika membara, ternyata yang lelaki itu adalah adik angkatnya sendiri, Mohidi. Sejak terpencar karena serangan angin topan di Gurun Taklamakan, Hun Cong tak pernah bertemu pula dengan Mohidi. Waktu sedang mencari sumber raya hitam, ia telah bertemu dengan adik angkat yang lain, Asta, tetapi Asta pun tidak mengetahui mati hidup Mohidi, tidak diduga kini malahan bertemu di dalam Istana Jenderal Sini, bahkan di samping Mohidi masih ada pula seorang nona bangsa Kazak yang cantik. Mohidi dan nona itu je, burgol dengan rantai yang besar sementara Nilan Siung Kiat telah membentak menyuruh mereka berlutut, tetapi ternyata mereka berkepala batu, mereka malah melengos dengan angkuh. Orang gagah puji tutok dengan mengacungkan jempolnya, kau orang-orang Kazak ini berkumpul di mana, bicaralah padaku, aku emgargele lelaki yang gagah, maka aku berjanji padamu boleh KCN pergi menawarkan penaklukan bagi mereka, sedikitpun aku tidak akan mencelakai bangsamu. Siapa percaya dengan omongan bangsa Boan Chiusahut Moksidi dengan gusar dan berani? Hektometer, arak suguhan tidak diterima, tetapi minta arak dendaan, baik, seret dia dan segera rangket bentak Nilan Siung Kiat dengan gusar. Akan tetapi belum habis suara perkataannya, tiba-tiba terdengar suara bentakan keras. N.I.O. Hun Cong telah melayang turun dari atas genting, pedangnya laksana sambaran kilat, dengan cepat telah menusuk muka tutok. Ketika tutok melihat N.I.O. Hun Cong mendadak melompat turun dari atas dan sinar pedangnya menyambar menusuk mukanya, ia berteriak sekali dan berbareng angkat sebuah kursi di sampingnya terus ditangkiskan. Maka terdengarlah suara berantakan, kursi itu telah terbelah menjadi dua, tutok segera memukul pula dengan kepalanya, akan tetapi Hun Cong tidak gampang terkena, pada saat lain sebelah kakinya telah melayang, seketika Musuli terjungkal menyusul pedangnya hendak ditusukan pula. Akan tetapi tiba-tiba ia melihat Nilan Syukyat dengan tidak mempedulikan jiwanya sendiri telah merangkul tubuh tutok sambil mendelik padanya. Tidak ku perkenankan kau mencelakai ayahku demikian tiba-tiba perkataan yang pernah diucapkan oleh Nilan Minghui mendadak berkumandang di telinganya. Karena itulah Nyeo Hun Cong merandek dan terlambat sedikit, sementara Nilan Syukyat dengan masih merangkul tutok telah menggelinding pergi sejauh beberapa depa, barisan pengawal pulantas datang mengurung. Nyeo Hun Cong menjadi gusar sekali, ia membentak dengan suara menggeledek, yang merintangi aku mati segera pula pedangnya menusuk dan telapak tangannya membelah, sekejap saja ia telah dapat menewaskan lima orang, dengan satu lompatan, pedangnya segera diayun beruntun, rantai yang memborgol diri Muxhidi dan Nona Im lantas putus menjadi dua. Dapatkah kalian naik ke atas rumah? Tanyanya. Perempuan muda itu memanggut. Ayo, pergi ajaknya, lalu ia mengadang di belakang dengan pedangnya, ia melindungi kawan-kawannya dan melompat ke atas atap rumah, sementara Im anak panah dari bawah telah berhamburan laksana hujan. Hun Cong melepaskan baju luarnya, ia menggunakan tenaga dalamnya, bajunya dikebutkan naik turun, anak panah yang tersapu oleh baju panjangi melantas berserahkan takruan, tidak lama mereka bertiga sudah lepas dari bahaya dan telah berada di luar istana. Sewaktu Nyeo Hun Cong mengenakan bajunya kembali, ternyata baju In masih baik-baik saja, satu lubang kecil pun tiada. Nyeo Tai Hiap sungguh luar biasa Mohiri memuji. Hun Cong hanya tersenyum saja, segera ia membawa mereka melalui jalan kecil dan keluar dari kota. Setelah berada di luar kota, Mohiri berkata pada perempuan muda tadi, inilah orang yang selalu aku bicarakan padamu Im, Nyeo To Ako, Nyeo Hun Cong Tai Hiap. Maka tanpa ayah wanita muda Im segera memberi hormat. Ia adalah nona yang selalu kukatakan padamu itu, namanya Malina, kata Mohiri sambil memperkenalkan wanita muda Im pada Nyeo Hun Cong. Malina adalah sahabat baik Mohiri. Sejak masih kanak-kanak, mereka sering perek, berburu bersama, belakangan Nyeo ikut keluarganya pindah ke Aakera Selatan, karena Im hubungan mereka pun terputus, tetapi Mohiri masih selalu merindukan gadis ini. Asta suka menggoda mereka berdua, maka begitu Hun Cong mendengar gadis ini ialah Malina, ia lantas mengerti apa artinya. Tentang kisah Mohiri sejak serangan Tok Pan itu sederhana saja, pada hari terjadinya angin ribut, akhirnya ia bertemu serombongan saudagar yang akan menuju ke selatan, justru di antara mereka terdapat pula keluarga Malina, maka Mohiri lantas menggabungkan diri bersama mereka dan telah bertemu kembali dengan Malina. Waktu itu di perkampungan mereka sedang diadakan perayaan dan permainan domba nakal, kaum muda menunggang kuda saling berkejaran, ada juga yang mengajak Malina, tetapi ia selalu menolak, sedang ia merasa kesepian, kebetulan Mohiri telah tiba, keruan gadis Im kegirangan dan bersorak. Segera pula Malina memohon pada kakaknya untuk menyediakan seekor kuda bagi Mohiri, dan tanpa bertanya bagaimana keadaannya sesudah berpisah, mereka bersama pergi bermain domba nakal. Begitu pemuda-pemuda lain, mengetahui bahwa mereka adalah kekasih lama yang bertemu kembali, semuanya ikut bergembira juga. Begitulah setelah Hun Cong mendengar cerita itu, ia lantas memberi selamat juga pada mereka. Ketika berbicara tentang tempat berkumpulnya orang Kazak di daerah selatan, ternyata jarak dengan tempat di mana Hui Angkin menetap tidak lebih dari 300 li, hanya saja karena di padang rumput yang luas, sedang bangsa Gembala yang kian kemari berpindah tiada menentu, maka saling tidak mengetahui. Bangsa Kazak adalah bangsa yang baru berpindah ke daerah selatan, kecuali rombongan keluarga Malina masih ada pula beberapa kelompok lainnya. Lalu N.I.O. Hun Cong bertanya pula bagaimana sampai mereka bisa tertawan, mendengar pertanyaan ini muka Mohiri segera berubah menjadi gemas. N.I.O. Tai Hiap, katanya kemudian, kau baik dalam segalanya, hanya satu hal saja yang tidak baik. Apa yang tidak baik tanya N.I.O. Hun Cong dengan heran. Kau punya seorang sute yang busuk, mengapa kau tidak memberi ajaran padanya sahut Moksi di sengit? Ya, itu memang kesalahanku kata Hun Cong, tetapi aku pun belum lama ini baru tahu ia telah berubah begitu busuk. Kenapa, ada soal apalagi antara kamu dengan C.I.O. Hun Cong? Justru dialah yang telah menawan kami dari padang rumput Garsin dan terus digusur ke kota Ili, sahut Moksi di pula. Apakah dia yang telah mengiring kau ke sini? Tanya Hun Cong, kalau begitu tentu ia kini masih berada di Ili, biarlah aku kembali ke sana untuk menangkap dia. Bukan dia yang datang sendiri, kini ia sendiri malah sedang repot, tutur Moksi di, ia sedang berangkat pergi bersama satu pasukan tentara untuk menduduki satu benteng antara 30 li di padang rumput Garsin dan terus mengincar gerak-gerak kami. Ia telah mengirim satu orang datang pada kami dan meminta orang kezak harus bekerja dan memberi rangsung padanya, sudah tentu kami tidak mau dihina. Kepala suku kami telah mengusir pergi utusan itu, tetapi mendadak pada malam buta ia telah datang sendirian dan menawan pergi anak kepala suku kami sebagai jaminan. Sungguh pun demikian, kepala suku kami tetap membandel dan tak menggubris padanya, tetapi bagaimanapun juga kasih sayang ayah anak yang dah tidak bisa diabaikan, maka diam-diam ia telah menyuruh kami pergi menyelidiki. Ya, memang, kau dan Aska termasuk orang yang pating perkasa di antara bangsa kazak, kau telah sampai di daerah selatan sini tentu saja ia menugaskan kamu. Aku kira kepala suku tentu ingin kau diam-diam merebut kembali anaknya, bukan ujaran Yeohun Cong. Ya, memang betul sahut Moksidi, ia tidak mengetahui kepandaian silatku sebenarnya masih jauh dibandingkan Chow Chiaulem. Akan tetapi, aku tentu tak dapat menolak perintah itu, bukan? Walaupun aku tidak dapat menandingi Chow Chiaulem, tetapi kau tentu sudah tahu bahwa kami bangsa kazak selamanya tidak pernah takut pada musuh yang lebih tangguh, aku toh tidak bisa membuang muka bangsaku dan mengatakan bahwa aku tidak berani pergi, bukan? Lagipula aku juga tidak takut padanya, kupikir jika bertemu dia paling banyak hanya mati, buat aku itu bukan masalah. Sementara itu supaya ia mengetahui bahwa di antara bangsa kasa kami juga ada pahlawan yang tak gentar mati, ia telah menyerang kami waktu tengah malam, kami pun sanggup memberikan perlawanan. Bagus, kau tidak malu melakukannya sebagai saudaraku puji Hun Cong sambil mengacungkan jempolnya atas keberanian dan jiwa pahlawan orang. Ia memuji Mohidi dengan sungguh-sungguh, bahkan damdiam ia sendiri merasa malu. Mohidi dan Malina adalah kekasih yang sudah lama baru bertemu kembali, baru berkumpul beberapa hari, Mohidi sudah rela mempertaruhkan jiwanya untuk mempertahankan keagungan nama bangsa kazak, perkataannya begitu tegas, sedikit pun tanpa sanksi, seperti hal itu sudah sepantasnya demi keadilan. Ia juga percaya dirinya sendiri, jika dalam keadaan mendesak, ia pun dapat memandang kematian seperti kembali ke asalnya saja, akan tetapi kini ia ternyata tidak dapat memutuskan perasaannya terhadap anak gadis musuhnya itu. Terus terang saja, To'ako, aku sebenarnya juga tak tega meninggalkan Malina, kata Mohidi pula, Sebelum aku berangkat telah ku katakan padanya bahwa kepergianku kali ini tiada harapan hidup, karena pihak musuh jauh lebih lihai dari diriku, aku telah katakan padanya, sesudah aku mati, agar menjaga diri baik-baik dan jangan mengenangkan diriku, di antara bangsa kita masih banyak pemuda perkasa, janganlah berbuat bodoh, harus memilih satu yang baik di antaranya dan kawinlah dengan dia, serta boleh berikan namaku untuk nama anaknya yang pertama, dengan begitu aku sudah cukup puas. Tak taunya nona bodoh ini malahan mengalirkan air mata, Mohidi menutur lebih jauh, tetapi lekas pula ia menyusut kering air matanya dan dengan nekat hendak pergi bersama aku, aku tidak memperkenankan, ia lantas akan bunuh diri di hadapanku, ia telah berkata pula bahwa aku memandang enteng pada wanita, katanya lelaki bisa pergi mengapa wanita tidak dapat pergi. Aku katakan pada Malina, aku tahu dia juga mengerti ilmu silat, tetapi hendak berterus terang padanya, sekalipun ditambah dirinya juga masih bukan tandingan musuh. Tetapi Malina sedikit pun tidak mau mengerti, ia berkata dengan tertawa, jika mau mati biarlah mati bersama, dengan begitu biar musuh tahu juga bahwa wanita bangsa Kazak pun mempunyai pahlawan, yang tidak boleh dibuat permainan. Ia berbicara demikian serius dianggapnya mati bersamaku adalah hal yang tidak perlu dipikirkan lagi. N.Y.O. Huncong terharu sekali mendengar cerita ini, matanya telah basah mengembeng air mata. Nona Malina kau hebat sekali katanya kemudian dengan tersenyum. Lalu ia teringat pada nilan Minghui, Minghui tidak bersedia meninggalkan ayahnya dan ikut dia. Menghadapi Malina, perasaannya kagum dan juga girang serta getir pula, ia kagum dan girang bagi diri Mohiri yang bisa mendapatkan gadis yang begitu baik dan getir untuk dirinya sendiri. N.Y.O. Tai Hiap, kau jangan percaya omongannya, kata Malina tersenyum, urusan kecil ini tidak berharga dibuat cerita, ia telah menambah dan membumbui seperti perbuatan yang seharusnya dilakukan itu adalah hal-hal yang luar biasa, sungguh menjemukan. Huncong menepuk-nepuk pundak Mohidi. Saudaraku yang baik, katanya, ceritamu sangat menarik, ceritakanlah terus. Malina kelihatannya mengomelimu, tetapi sesungguhnya ia sangat menyayangi kau, apa yang ia perbuat memang hal yang luar biasa dankah sedikit pun tidak membesar-besarkan. Wah, N.Y.O. Tai Hiap, kau malahan menyokongnya, tentu akan makin membuat dia lebih besar kepala lagi, kata Malina. Kemudian aku dan Nona Malina malam-malam lantas mengunjungi benteng Coh Chiaulem, sambung Mohidi, akan tetapi belum kami ketemukan anak kepala suku, kami telah kepergok lebih dulu oleh Coh Chiaulem. Coh Chiaulem sudah kenal padaku, maka kami berdua bertempur mati-matian. Sungguh kurang ajar sekali, jika dia membunuh kami tentu sudah beres, justru ia hanya mengurung kami dengan pedangnya, kami tidak bisa melukai dia, sedang pedangnya hanya berkelebat ke sana-sini sekitar kami sambil berseru agar kami menyerah, sudah tentu kami marah sekati, dengan tak memikirkan jiwa lagi kami telah menubruk ujung pedangnya, entah mengapa segera kami merasa lemas tak berdaya terus roboh ke tanah. Kamu telah kena ditutup, kata N.I.O. Hun Cong. Aku pun pernah mendengar kau cerita ilmu menutup ini, tetapi tak tahu kalau begitu lihai kata Mohidi pula. Setelah ia menawan kami, ia lantas berkata, bagus sekali Mohidi, sudah lama aku tahu kau adalah pahlawan yang gagah dari bangsa Kazak dan tangan kanan N.I.O. Hun Cong, baiklah, aku harus memberimu sedikit kegetiran, supaya kau tahu. Malina juga dikenal orang sebagai nona yang paling berani dari wanita Kazak, musuh selalu menyebut demikian padanya. Lantas Chow Chiaulem merangket kami masing-masing 20 kali, kami sudah tak bisa bergerak lagi karena pukulan-pukulan itu, kemudian ia baru memerintahkan orang menggiring kami ke kota Ili sini dan diserahkan kepada orang yang disebutnya Nilan Ciyangkun. Setelah kami berada di Ili, sambung Mohidi lebih lanjut, lantas kami dipenjara dalam istana Ciyangkun, orang-orang di situ sedikit ramah kepada kami, setiap hari ada ikan dan arak, kami pikir paling banyak hanya mati, tidaklah rugi kalau makan sepuasnya. Malina yang melihat selera makanku begitu malah berkhawatir atas diriku, katanya Haid, Mohidi, kau perlu hati-hati, jangan masuk perangkap musuh, mereka meladani kita begini adalah memakai kerah halus hendak membuat kita menyerah padanya kau jangan. Percaya pada belas kasihan harimau dan senyuman serigala aku tertawa terbahak-bahak oleh ucapan Malina ini, aku telah katakan padanya kau dan aku walaupun sudah berpisah beberapa tahun, namun apakah kau tidak tahu apa artinya kesedihan, di sini ada makanan, ada minuman, buat apa sungkan-sungkan, jadi setan yang sudah kenyang lebih baik daripada setan kelaparan. Karena aku membanyol ia tertawa, belakangan ia sendiri malahan makan lebih banyak dan lebih memapsu daripada aku, kata Mohidi mengakhiri ceritanya. N.Y.O. Tai Hiap jangan kau dengar dia, aku mengerti dia adalah lelaki yang baik, betul atau tidak sahut Malina sambil mendekat. Mohidi, kata Hun Cong dengan sungguh-sungguh, kau beruntung sekali, kau mempunyai nona yang begitu memperhatikan dirimu, adalah beribu kali lebih baik daripada berpeluk cium padamu. Mohidi, aku pasti membalaskan sakit hatimu ini, aku akan menawan Chow Chiaulem dan akanku serahkan padamu untuk balas dirangket masing-masing 40 kali, katanya kemudian. Terima kasih. Terima kasih.